Feng Feiyun awalnya memiliki 300 ribu batu roh, 50 ribu dari rumah Yusou, 170 ribu dari Ningxuai, dan hampir 20 ribu dari istana Longluofu. Ada total lebih dari 500 ribu batu roh, tapi sekarang, tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya diambil oleh Taoistua. Dia hanya mengambil batu roh dan tidak menyentuh harta Feng Feiyun lainnya. Ningxuai menangis setelah mendengar kabar buruk ini. Lagi pula, 170 ribu batu rohnya ada di dalam, jadi dia bahkan tidak tega mati. Ini terlalu tercelah. Untuk mengumpulkan lebih banyak batu roh, Feng Feiyun memindahkan tempat tidur Naga Longluofu. Namun karena semangkuk bubur, ia kehilangan seluruh tabungannya. Dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Saya mengerti sekarang, Taoistua itu pasti ingin menghentikan wanita jahat dari transformasi kelimanya, jadi dia mengambil semua batu rohku. Feng Feiyun dengan cepat menjadi tenang dan mengatur pikirannya untuk memahami apa yang sedang terjadi. Ningxuai masih berenang telanjang di sungai, apakah kamu akan mati atau tidak? Mati pantatku. Jika saya tidak membalas dendam, maka saya bukan kura-kura. Aku akan menemukan tongkat tua itu, mengeringkannya, dan menggantungnya di atas gerbang kekaisaran. Penyu berbulu mandi di sungai dan tampak baru seperti anak itik putih. Iya, jika saya tidak membalas dendam, maka saya bukan kura-kura. Bah, jika saya tidak membalas dendam, maka saya bukan seorang pria sejati. Ningxuai juga keluar dari sungai dan berganti pakaian baru. Dia penuh semangat dan semangat juang. Aku harus pergi ke Jiklan dulu. Feiyun membawa Chang Yue, Sinu, dan Xiaonu keluar dari kerajaan surgawi. Little Demones juga berlari untuk ikut bersenang-senang. Matanya sangat bersemangat dan indah. Giginya putih, dan kulitnya seputih buah pir. Dia penuh dengan spiritualitas. Iya, klan Ji adalah klan pencari harta karun dengan kekayaan melimpah. Ini waktu yang tepat untuk menebus kekalahan ini. Mata Ningxuai berbinar. Dia tidak lagi sedih dan sekarang bersemangat tinggi. Cahaya pembunuh memelototinya. Itu datang dari Jikang Yue, menyebabkan Ningxuai mengecilkan lehernya karena ketakutan. Dia tertawa dan berkata, Haha, itu hanya lelucon. Mengapa menganggapnya begitu serius? Aduh, wanita muda ini terlihat sangat asing. Ningxuai mundur tepat pada waktunya untuk melihat Little Demones. Wajahnya memerah saat matanya melebar. Mata Little Demones menyipit. Mata bulatnya berubah menjadi dua bulan sabit saat dia berbicara dengan suara manis. Kakak Bi, lama tidak bertemu. Ningxuai menatap Whitey di lengannya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah drastis, Little Demones. Ini kincing kecil. Senyum Little Demones murni dan elegan, seperti bunga bakum yang indah. Ketika dia masih muda, Ningxuai merasa dia sangat imut dan ingin mencubit pipinya. Namun, dia bermain dengannya sampai dia setengah mati. Ingatan ini masih segar dalam ingatannya. Sekarang, ingatan menyakitkan ini muncul kembali. Jantung Ningxuai berdetak kencang. Dia secara otomatis mundur ke belakang dan dengan patuh berjalan di samping Wally Turtle. Klanji dulunya berlokasi di Prefektur Grand Selatan. Setelah wanita jahat keluar, mereka pindah ke Sentral Royal Prefecture untuk menghindari bencana. Karena pengaruh permaisuri Ji, mudah bagi mereka untuk mendapatkan pijakan di sini. Mereka membuka tanah yang diberkati di dekat pembuluh darah naga dan membangun kota dewa mereka, kota Ji. Pada hari yang sama, rombongan Feng Feiyun tiba di kota Ji. Area dalam jarak seribu mil telah ditutup. Gelombang energi Yin berkumpul dan mewarnai langit menjadi hijau tua. Ada gunung darah hitam di mana pertempuran terjadi belum lama ini. Ada beberapa ratus mayat di lereng bukit dengan darah yang belum mengering. Feng Feiyun berdiri di atas gunung dan menggunakan tatapan Phoenix untuk melihat kota Ji di kejauhan. Kabut kelabu di langit mundur. Setelah beberapa saat, Feng Feiyun menarik pandangannya dan berkata, kota Ji belum jatuh. Pasukan Yin dan Yang hanya mengepung tempat ini, mereka belum meluncurkan serangan terakhir mereka. Ji Chang Yue berkata, klan Ji telah beroperasi di kota Ji selama bertahun-tahun dan selalu waspada terhadap dunia Yin dan Yang. Tanah di sekitarnya memiliki formasi untuk menghadapi tiga kejahatan dunia Yin dan tiga keanehan dunia Yang. Jika mereka ingin menyerang, mereka harus membayar mahal. Ning Suai menjawab, seharusnya dalam beberapa hari. Lagi pula, naga telah membunuh jalan mereka ke Central Royal Prefecture dan akan berada di sini dalam beberapa hari. Para ahli dari dunia Yin dan Yang akan meluncurkan serangan terakhir mereka sebelum naga tiba. Ini adalah kebenaran dan semua orang sangat menyadarinya. Feiyun menggunakan tatapan Phoenix-nya lagi untuk menemukan jalan masuk ke kota. Sayangnya, ada terlalu banyak ahli dari dunia Yin dan Yang, termasuk Yang Mulia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyebar dalam radius seribu mil dan membangun benteng yang tidak bisa ditembus. Tidak ada cara untuk melewatinya. Tidak hanya Yang Mulia, tetapi Feng Feiyun juga merasakan aura yang menakutkan. Ada gunung bergemuruh di kejauhan. Setelah melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu bukan gunung tapi kepala abnormalitas raksasa. Hanya kepalanya saja yang tingginya beberapa ratus meter. Ada tanduk di atas kepalanya yang seperti gunung, dan petir tebal mengalir di sekelilingnya. Raungannya menyebabkan dunia bergetar dan hampir menerbangkan gunung di bawah kaki Feng Feiyun. Ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Semua ahli tertinggi akan berlutut di hadapannya seolah-olah mereka adalah rakyat yang bertemu dengan raja mereka. Feng Feiyun menjadi berhati-hati dan mengatur formasi agar semua orang bersembunyi di dalamnya. Lagi pula, ada banyak penguasa sejati dari dunia yin dan yang yang dapat menghancurkan gunung dan sungai dengan satu pukulan. Oh, itu tongkat tua itu. Feng Feiyun melihat seorang tawis tua dengan wajan hitam di punggungnya menyelinap melalui garis pertahanan dunia yin. Dia mengeluarkan sekantong besar bubuk obat dari sakunya dan melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia dengan cepat menyalakan bubuk itu dan mengeluarkan asap putih yang harum. Di punggung gunung, sejumlah besar bida tertidur setelah mencium bau asap putih. Asap kebingungan kilin. Bajingan jiklan, apakah menurut Anda hanya kilin konfusion smoke dapat membantu Anda melarikan diri? Dewa iblis yang diselimuti cahaya suci terbang dan duduk di atas panggung dewa. Dia mengeluarkan botol kecil dan menuangkan setetes air ke dalamnya. Seketika, hujan mulai turun, dan semua kabut kilin dimurnikan oleh air hujan. Ledakan. Wajan besi menghancurkan kepala dewa iblis, menyebabkannya jatuh ke tanah. Boom, boom. Taois tua itu menghancurkan kepala iblis itu berulang kali, langsung menjatuhkannya. Rao, mati. Bumi bergetar hebat saat abrasi raksasa dengan tanduk di kepalanya tiba di punggungan gunung. Dengan tamparan kakinya, lebih dari sepuluh gunung hancur. Taois tua itu dengan cepat menyingkirkan wajan besi dan membawanya di punggungnya. Dia melompat ke rumputan dan melarikan diri tanpa alas kaki, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Persetan, itu tongkat tua itu. Ning Suai dan Penyu berbulu sangat bersemangat. Mereka segera pergi ke arah pelarian Daois tua untuk menghentikannya. Namun, mereka tidak menerkam apapun. Pendeta Tau tua itu sepertinya telah menguap dari dunia, menghilang tanpa jejak. Mereka hanya bisa mundur dengan kesal karena asap kebingungan kilin Daois lama telah menjatuhkan sejumlah besar bidat. Ini membuat marah tiga kejahatan dunia yang dan tiga kejahatan dunia yin, menyebabkan kerusuhan. Yang Mulia pertama telah berbicara. Jangan buang waktu dan serang sekarang untuk membunuh semua kultifator ji. Jangan biarkan ada yang hidup. Abnormalitas dengan tubuh burung dan kepala manusia terbang di langit. Tubuhnya memancarkan sinar hitam saat suaranya menyebar sejauh ribuan mil. Raja Hantu Kulit Putih telah memutuskan bahwa seluruh klan ji akan dibantai hari ini. Selain gulungan harta karun roh dan trigram tertinggi-tertinggi, semua harta lainnya akan menjadi milik kita. Seorang Godfin Venerable terbang ke langit dan menyampaikan pesan itu. Kemudian, dia tertawa sinis dan melambaikan tangannya, menembakkan petir ungu yang membombardir tembok kota Ji yang jaraknya 300 mil. Sebuah ledakan memekakan telinga meletus. Ini adalah iblis yang sangat kuat dengan jiwa yang telah berkultifasi selama lebih dari 10 ribu tahun. Itu adalah dewa kuno. Petir ini hampir menghancurkan salah satu tembok kota Ji Siti. Mengaum. Bumi bergetar dan langit bergemuruh. Penyimpangan dengan tanduk di kepalanya berlari melintasi tanah. Hanya kepalanya saja sebesar gunung. Itu menabrak tembok kota Ji Siti, langsung menghancurkan formasi. Tembok kota terbelah menjadi beberapa bagian, menciptakan celah yang sangat besar. Ini adalah tembok kota yang telah dibangun oleh para pembudidaya klan Ji selama bertahun-tahun. Itu tidak bisa ditembus, tetapi dihancurkan berkeping-keping oleh abnormalitas seolah-olah terbuat dari tahu. Kultifator klan Ji yang bersiap untuk pertempuran merasa hati mereka menjadi dingin. Bagaimana mereka bisa bertarung? Kamu berani? Apa menurutmu Ji klan kita tidak punya siapa-siapa? Seorang lelaki tua berbaju perak terbang keluar dari kota. Ini adalah leluhur dari Ji klan. Dia memegang tongkat hitam di tangannya dan menunjuk ke langit. Formasi pembunuhan yang rune terbang keluar dan membunuh lusinan abnormalitas dari dunia yang murid Ji yang ketakutan mendapatkan kembali kepercayaan diri. Bagaimanapun, mereka adalah klan pencari harta karun yang berspesialisasi dalam berurusan dengan iblis dari dunia yin dan yang. Patu Waji, mati. Seorang iblis terbang melintasi langit dengan sepasang sayap emas di punggungnya. Tubuhnya diselimuti segudang cahaya dan tampak sangat suci, seperti dewa dari legenda. Namun, serangannya sangat tanpa ampun. Itu merobek leluhur dari klan Ji, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Itu memimpin sekelompok besar iblis ke kota. Kemanapun ia pergi, ia akan menghancurkan sekelompok murid Ji, meninggalkan mayat berdarah dan tulang putih. Dewa Perang, Jin Ge Seorang penatua dari klan Ji memimpin sekelompok orang jenius yang luar biasa untuk menghentikan iblis itu. Tetapi ketika dia melihat iblis bersayap emas itu, hatinya bergetar. Haha, itu benar. Itu benar-benar dewa perangku, Jin Ge. Iblis ini diberi gelar dewa perang. Itu adalah ahli top dari dunia yin yang telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun dan merupakan dewa kuno. Sayap emas di punggung Jin Ge meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Dia terbang keluar dan memotong semua jenius jiklan menjadi dua di bagian pinggang. Bahkan yang lebih tua tidak terkecuali. Dia dipotong menjadi dua dengan kaki jatuh ke tanah dan bagian atas tubuhnya terlempar ke atap. Jin Ge memimpin iblis lebih dalam ke kota. Kemana pun mereka pergi, mayat tertinggal. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. 802 Meskipun klan Ji dikenal sebagai klan pencari harta karun dan juga merupakan musuh dari dunia yin dan yang, dunia yin dan yang masih cukup ganas dengan para ahli alam mulia yang tak terhitung jumlahnya. Jiklan tidak bisa menghentikan mereka dan segera mulai runtuh. Spanduk pembunuh dewa Dua tetua tertinggi jiterbang ke langit dengan jubah jahat menutupi tubuh mereka. Mereka mengeluarkan spanduk besar dan mengibarkannya di udara. Itu segera memurnikan sejumlah besar hantu dari dunia yin menjadi asap. Spanduk peranggat slaying ini adalah salah satu harta roh yang menentukan klan Ji. Itu disempurnakan oleh orang bijak dari Jiklan dan memiliki kekuatan penekan yang luar biasa terhadap iblis dan hantu. Setelah diaktifkan, semua iblis dan hantu akan lari ketakutan. Di arah lain, Jiklan Master memanggil rantai dewa yang panjangnya beberapa ratus mil. Itu memanjang dari sumur tua di bawah tanah seperti naga besi. Dengan suara dentang keras, itu berputar di udara. Semua abnormalitas dan mayat yang terkena rantai dewa ini langsung hancur, mereka tidak bisa menahan kekuatannya. Ini adalah harta roh lain dari klan Ji, kunci penekan mayat. Senjata roh ini telah memperoleh spiritualitas, dan setiap pelaku kejahatan yang memiliki tubuh fisik akan langsung ditekan sampai mati ketika mereka diserang olehnya. Meskipun klan Ji memiliki beberapa harta roh yang dapat menekan tiga kejahatan dunia yang aneh dan tiga kejahatan dunia yin, mereka masih tidak dapat mencegah klan mereka dihancurkan. Ada terlalu banyak bidah, dan beberapa di antaranya adalah eksistensi kuno yang tidak takut akan harta roh ini. Ini adalah pembantaian sepihak, seru penyu berbulu. Long Chang Yue sudah terbang keluar dari formasi dan menuju ke kota Ji. Dia secara pribadi melihat keluarganya dimakan dan dibantai. Tubuhnya sedingin gunung es, dan dengan satu gerakan, dia menghancurkan beberapa abrasi dari dunia yang berani sekali, kamu berani membantu Ji klan. Mereka yang datang akan mati. Kekosongan besar melayang di langit. Itu tidak memiliki tubuh fisik dan hanya bayangan samar yang tampak seperti wajah binatang buas. Secara alami, ada banyak faksi yang ingin berteman dengan keluarga Ji dan bersembunyi dalam kegelapan. Namun, mereka berada dalam posisi yang sulit. Lagi pula, faksi di alam yin yang terlalu kuat. Kehancuran keluarga Ji sudah menjadi kesimpulan sebelumnya. Bahkan jika mereka bertindak, mereka tidak akan mampu membalikkan keadaan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memberi makanan kepada bidat. Dunia berada dalam kekacauan, dan setiap keluarga sibuk dengan urusan mereka sendiri. Siapa yang benar-benar akan muncul dengan kekuatan penuh untuk membantu keluarga Ji dan menyinggung alam yin dan yang. Saya adalah murid Ji Klan. Mereka yang membunuh Ji Klan saya akan dibunuh tanpa ampun. Long Chang Yue mengeluarkan pedang rohnya dan menghancurkan Grid Void. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke kota Ji, meninggalkan jejak mayat di belakangnya. Pergi, ayo ikuti terus. Feng Fei Yun dan yang lainnya juga menyerang kota Ji. Mereka seperti pedang yang tak terhentikan, dengan cepat bertemu dengan Long Chang Yue. Ada banyak ahli dari alam yin dan yang di luar kota untuk menghentikan bala bantuan dari klan Ji. Tiga mayat melompat turun dari tembok kota yang tinggi dan menciptakan tiga lubang besar di tanah. Mereka kemudian menyerbu ke arah kelompok Feng Fei Yun. Ini adalah tiga mayat transformasi ketiga dengan api menyala di tubuh mereka. Kecerdasan mereka telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dan akan segera mencapai transformasi keempat. Sebelum Feng Fei Yun dapat mengambil tindakan, seorang pria tampan yang gagah berani telah bergegas keluar. Itu adalah Feng Chi. Feng Chi mengenakan baju besi putih, tampak mengesankan dan luar biasa. Energi mayat melonjak di sekujur tubuhnya. Dia seperti monolit ilahi yang tidak bergerak. Dengan satu gerakan, dia membawa angin kencang yang menyerupai bilah dewa yang terbang keluar dari tubuhnya dan memotong tiga mayat menjadi tiga tumpukan tulang. Setelah membunuh ketiga mayat itu, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Matanya sayu dan tubuhnya kaku. Raur. Abnormalitas berbentuk kelelawar terbang di atas. Itu memiliki tubuh kelelawar tetapi kepala manusia. Sayap hitam di punggungnya panjangnya lebih dari lima puluh meter. Itu memiliki tombak ungu di tangannya. Itu mendorong Chang Yue mundur dan dengan dingin mengucapkan, saya yang mulia kesembilan dari dunia yang jika kalian semua mundur sekarang, saya mungkin akan menyelamatkan hidup anda. Feng Feiyun memanggil jiwa pengangkat surga dan menyapu langit. Itu langsung meniup yang mulia kesembilan seperti lalat. Karena kekuatan tongkat itu terlalu besar, itu langsung menghancurkan tembok yang compang kemping enam puluh mil jauhnya. Banyak mayat terkubur di bawah reruntuhan. Kelompok Feng Feiyun secara alami diperhatikan oleh para ahli dari dunia yin dan yang. Sungai emas sepanjang sepuluh ribu meter terbang ke arah mereka seperti pedang dewa. Tidak ada yang dibiarkan hidup di jalurnya. Itu membunuh begitu banyak orang sehingga sungai emas berubah menjadi sungai darah. Mao Wugui merasakan aura yang menakutkan dan berkata, sungai emas itu adalah kekosongan besar. Ia memiliki kehidupan dan dianggap sebagai salah satu keberadaan teratas di kekosongan besar. Ia dikenal sebagai leluhur sungai emas dan melahap makhluk tercerahkan selama ribuan tahun. Yang lalu Cepat, kita tidak bisa membayangkan keberadaan level ini. Ning Shui adalah yang pertama melarikan diri. Dia dengan cepat menyelinap melalui celah di dinding dan berlari menuju pusat kota. Siapa yang tahu jika dia lari untuk bersembunyi dari leluhur atau untuk berkeliling perbendaharaan Ji. Pada akhirnya, Patriarch Golden River tidak terburu-buru. Dia terjerat oleh wajan hitam, dan pertempuran yang mengguncang dunia meletus dalam kehampaan. Setelah pertukaran singkat, Patriarch Golden River terluka. Cahaya kemasannya meredup, dan dia hampir tersedot oleh wajan. Taoise kacang, kamu berani mengganggu dunia yin dan yang kita. Apakah kamu yakin aku tidak akan membunuhmu hari ini? Raja hantu kulit putih duduk di atas kereta hantu. Dia tidak keluar tetapi auranya sangat kuat. Seluruh dunia dipenuhi dengan angin yin seolah-olah telah berubah menjadi alam hantu. Seorang Taoise tua dengan rambut acak-acakan berdiri di sudut tembok kota. Dia memegang wajan besi di tangannya dan jubahnya yang compang kemping berkibar tertiup angin. Namun, dia tampak seperti abadi. Dia menghela nafas panjang dan berkata, Dunia ini cukup kacau. Mengapa kamu alam yin dan yang masih perlu menambahkan lebih banyak kekacauan? Bukankah ini hanya menempatkan hidup dalam kesengsaraan? Haha, yang diinginkan raja ini adalah agar rakyat terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Semakin banyak orang yang mati, semakin kuat dunia yin saya jadinya. Raja hantu kulit putih secara pribadi menerobos kereta hantu. Dia mengenakan jubah hitam panjang dan membubung ke langit, berubah menjadi sosok hantu putih yang tingginya lebih dari 200 meter. Raja hantu kulit putih, orang-orang dunia yinmu membunuh muridku. Aku akan membunuhmu. Di ujung langit, cahaya kemasan terbang dari Cakrawala, menyebabkan tanah berguncang. Ledakan, ledakan, boom! Di dalam cahaya kemasan, seorang biksu keluar. Tubuhnya dipenuhi tato, dan dia tampak ganas seperti Fajra yang sedang marah. Dia memegang tongkat Buddha yang setebal mulut mangkuk di tangannya. Dengan lambayan tongkatnya, gambar Buddha memenuhi langit. Seolah-olah dia akan membelah langit dan bumi. Itu adalah Biksu Jiurou. Raja hantu kulit putih mengeluarkan buku hantu untuk memblokir serangan Biksu Jiurou. Biksu Jiurou, kamu juga ingin ikut campur dalam masalah ini. Saya tidak peduli dengan urusan orang lain. Saya hanya ingin membalas dendam untuk murid saya. Bawahanmu, Li Bashan, membunuh muridku, Maitreya Agung. Jika saya tidak memotong Anda menjadi beberapa bagian, itu tidak akan dianggap balas dendam. Suara Biksu Jiurou seperti bel besar, memuntahkan gelombang emas tak berujung yang membunuh banyak iblis dan hantu, mengubahnya menjadi asap. Raja hantu kulit putih secara alami marah. Membantai klanji seharusnya menjadi tugas yang mudah, tetapi sekarang Biksu dan Dawis ini telah keluar, dia berada dalam masalah besar. Maitreya hebat apa? Maitreya kecil, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Raja hantu kulit putih juga sangat mendominasi. Lagi pula, dia baru saja menjadi penguasa dunia yin, jadi dia harus membangun reputasinya melalui pencapaian pertempuran dan mengintimidasi semua pahlawan dunia yin. Dia mengeluarkan buku hantu dan bertarung melawan Biksu Jiurou, menghancurkan pegunungan di luar kota Ji. Energi hantu dan cahaya Buddha bertabrakan di langit seolah-olah dua dunia bertabrakan. Tidak seperti Mong Jiurou, Dawis Pinat secara khusus datang ke sini untuk mencampuri urusan orang lain. Dia telah melukai tiga penguasa super dan bahkan membunuh Vingot yang kekuatan tempurnya sebanding dengan makhluk sempurna. Dia juga telah mengumpulkan esensi jiwanya. Kotoran, tongkat tua itu adalah nenek moyang dari gerbang Dawis. Kacang, kali ini bukanlah ketidakadilan untuk ditipu. Wally Turtle berteriak, merasa peluangnya untuk balas dendam tipis. Aku dengar Dawis tua ini adalah orang yang sibuk, dia akan mengurus hal-hal yang tidak seharusnya atau tidak seharusnya dia lakukan. Dia bahkan terkadang datang mencari masalah. Dia memiliki status tinggi di gerbang Dawis dan pernah terdaftar sebagai salah satu dari sepuluh penguasa dinasti Jin. Setelah lebih dari seribu tahun, beberapa dari mereka telah meninggal namun dia masih hidup. Kultifasinya pasti tak terduga. Long Chang Yue sepertinya melihat harapan. Lagi pula, Biksu Jiurou dan Dawis Pinat ada di sini untuk membantu. Mungkin mereka bisa membuka jalan bagi Jiklan. Feng Fei Yun tidak begitu optimis. Lagi pula, Raja Hantu Kulit Putih dan Yang Mulia Nomor Satu Dunia berani meninggalkan dunia Jin dan dunia yang pada saat yang bersamaan. Mereka bahkan memaksa Ibu Yin keluar dari dunia Jin. Ini berarti pasti ada seseorang yang lebih menakutkan di belakang mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu percaya diri mengingat kultifasi mereka? Bagaimana mereka bisa memaksa Ibu Yin keluar dari dunia Jin? Feng Fei Yun telah melihat pertempuran antara Raja Sesat dan Permaisuri. Keduanya jelas lebih kuat dari Raja Hantu Kulit Putih. Sementara itu, Ibu Yin berada di level yang sama dengan Permaisuri, jadi mengapa dia takut pada Raja Hantu Kulit Putih? Sementara Biksu Jiurou dan Pinat terganggu, kita harus bergegas dan mengambil trigram. Feng Fei Yun mengerutkan kening karena cemas. Benar, benar, jika kita tidak pergi sekarang, perbendaharaan Jiklan akan digeledah oleh tiga tangan. Woli Turtle berlari dengan kecepatan penuh. Kakinya sepertinya telah berubah menjadi roda api saat dia dengan cepat menghilang dari pandangan. Feng Fei Yun memimpin dengan tongkat pengangkat surga. Dia langsung pergi ke jantung Jiklan. Little Demones dan Feng Chi berada di belakang. Kecerdasan Feng Chi tidak berada pada tingkat keempat transformasi mayat jahat, tetapi setelah memakan buah bangkai yang dia tanam sendiri, dia menjadi lebih cerdas. Plus, Little Demones telah berkomunikasi dengannya baru-baru ini, jadi dia tahu siapa musuhnya dan siapa yang harus diserang. Dua raksasa sejarah membunuh jalan mereka ke kota. Yang mulia dari dunia Yin dan yang benar-benar berantakan. Bahkan lebih banyak bidat bergegas ke arah mereka tetapi dihancurkan. Mereka tidak bisa menghentikan Feng Fei Yun. 803. Puluhan ribu bidat dari dunia Yin dan yang mengalir ke kota, membunuh dan menjarah. Hantu, mayat, dan abnormalitas ada di mana-mana. Dalam sekejap, kota besar itu berubah menjadi Surabah. Leluhur. Long Chang Yue mengambil mayat berdarah dari tanah. Itu sudah mati dengan sepotong tubuhnya digigit. Leluhur ini telah mengajarinya cara berkultivasi dan sangat memperhatikannya. Dia telah memberinya perhatian khusus dan membiarkannya membaca, Bab Harta Karun Roh. Itu juga karena ini dia memiliki kesempatan untuk menemukan teknik pencarian Harta Karun Roh jahat di, Bab Harta Karun Roh. Haha, masih ada yang selamat. Dewa Perang Jin Ge memimpin sekelompok iblis keluar dari istana, tubuhnya berlumuran darah. Mereka semua ahli, dan total ada delapan yang mulia. Di antara mereka, kultivasi Dewa Perang Jin Ge adalah yang paling menakutkan. Auranya seperti matahari yang terik, dan sayap emas di punggungnya memancarkan sinar yang cemerlang. Petir terjalin di matanya seperti dua bola petir. Long Chang Yue meletakkan mayat leluhur tua itu. Tatapannya sedingin pedang saat dia meraih salah satu iblis dan melahapnya. Seni mencari harta karun roh jahat. Jin Ge mencibir. Dia tidak menaruh Long Chang Yue di matanya. Sayap emas di punggungnya berubah menjadi baju besi emas yang menutupi tubuhnya. Kemudian, dia meninju tanah. Gelombang emas menyebar ke segala arah. Dimanapun gelombang emas lewat, Istana Batu Giok menjadi debu. Istana dan pavilion diratakan dengan tanah. Kota Gi terkoyak. Tiga retakan besar muncul di tanah, hampir menembus seluruh kota. Gelombang kejut emas mencapai kaki Long Chang Yue dan mengubah mayat leluhur Gi menjadi debu. Feng Fei Yun bergerak di depan Long Chang Yue dan menginjak tanah untuk melarutkan gelombang kejut. Jin Ge terkejut dan menatap Feng Fei Yun, ada seorang ahli sepertimu di bawah alam makhluk tercerahkan. Jin Ge telah membunuh setengah makhluk tercerahkan bertahun-tahun yang lalu. Dia pikir dia adalah yang terkuat di bawah alam makhluk tercerahkan, tapi pria ini memberinya tekanan besar. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Feng Fei Yun mengeluarkan Heaven Rising Road dan melepaskan gelombang kekuatan yang mengejutkan. Dia membanting dengan tongkatnya dan mengirim Jin Ge terbang sejauh seratus mil. Dia menabrak tembok kota Ji, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Serangan Feng Fei Yun sangat menakutkan. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dan membunuh lebih dari setengah dari mereka. Feng Fei Yun melepaskan serangan telapak tangan lainnya dan membunuh semua iblis, termasuk raksasa dan yang mulia. Semuanya berubah menjadi abu dan medan perang dibersihkan. Rombongan terus maju. Sepanjang jalan, mereka melihat mayat banyak tokoh penting Ji Klan. Beberapa harta roh Klan Ji telah dihancurkan oleh para ahli top. Spandu pembantaian dewa terkoyak. Kunci penekan mayat juga rusak. Kota Ji telah berubah menjadi reruntuhan. Di bawah pimpinan Long Chang Yue, kelompok itu datang ke kota yang disegel oleh formasi. Meski masih diserang, kerusakannya tidak separah di luar. Trigram Tai Ji yang jiwa disegel di bawah tanah. Hanya leluhur klan yang dapat membuka sumur mata air kuning dan membuatnya keluar. Ini adalah tanah terlarang yang dikelilingi oleh lapisan formasi dan istana. Raksasa biasa tidak bisa datang ke sini, tetapi dengan raksasa sejarah yang memimpin, semua formasi tidak berguna. Feng Fei Yun dengan mudah memecahkannya. Biarkan aku mencoba. Feng Fei Yun meninju tanah. Cahaya kristal meletus dari tanah seolah-olah itu telah berubah menjadi berlian. Itu hanya retak sedikit sebelum energi jahat yang menakutkan mengalir ke arah Feng Fei Yun. Fei Yun dengan cepat mengelak ke samping untuk menghindari energi jahat yang berbahaya ini. Celah di tanah segera menutup kembali. Long Chang Yue berkata, tidak ada gunanya. Hanya teknik khusus klan Ji kami dan para leluhur yang dapat membuat sumur mata air kuning keluar. Aku akan bekerja sama dengan Feng Chi. Feng Fei Yun tidak mau menyerah. Kali ini, kedua raksasa sejarah menyerang pada saat yang sama dengan teknik terkuat mereka. Seluruh kota berguncang hebat. Tanah dirobek paksa saat sebuah sumur keluar. Ombak memekatkan telinga keluar seolah-olah ada lautan di dalamnya. Ji Sinu dan Ji Xiaonu mendengar suara ombak dan jiwa mereka bergema. Tubuh mereka memancarkan cahaya biru dan kembali ke bentuk aslinya. Rambut mereka menjadi biru jernih dan kulit mereka putih tanpa bekas darah. Kuku mereka menjadi lebih panjang dan setajam pedang roh. Mulut mereka menghembuskan kabut biru muda. Tubuh mereka terbang tak terkendali menuju sumur. Mata air kuning menyembur keluar dari sumur kuno dan mata air berubah menjadi tentakel. Mereka seperti tangan hantu yang menjangkau dari neraka, ingin menyeret yang hidup ke neraka. Trigram tertinggi jiwa yang tertinggi memiliki kesadarannya sendiri dan ingin melahap darah esensi mereka. Hentikan mereka. Long Chang Yue menyadari ada sesuatu yang salah dan dengan cepat menghentikan Xiaonu, yang paling dekat, dari terbang menuju sumur. Fei Yun juga mengambil tindakan untuk menghentikan Sinu. Pergantian peristiwa yang tak terduga ini diluar dugaan semua orang. Namun, kekuatan sumur mata air kuning terus meningkat. Chang Yue tidak bisa menghentikannya dan mengikuti Xiaonu menuju sumur. Pada saat ini, mata tak bernyawa Feng Chi tiba-tiba memancarkan energi mayat yang mengerikan. Dia membubung ke langit dan melompat langsung ke sumur mata air kuning. Adegan ini membuat jantung Feng Fei Yun berdetak kencang. Ini adalah musim semi kuning. Bahkan makhluk tercerahkan tidak berani menyentuhnya karena takut meleleh. Tidak, Feng Chi tidak jatuh ke dasar sumur. Hanya separuh tubuhnya yang turun sedangkan bagian atas tubuhnya masih berada di atas sumur. Tubuhnya berbalik untuk mandi di mata air kuning. Mata air kuning tidak melelehkan tubuhnya. Seolah-olah dia sedang dibaptis di mata air kuning. Dia bisa melihat air dari mata air kuning mengalir ke setiap pori tubuhnya, bahkan ke mata, mulut, lubang hidung, dan telinganya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengisi tubuhnya. Mata Feng Fei Yun menjadi serius, mungkinkah? Bahwa dia mengolah daum mayat neraka dan menggunakan mata air kuning untuk menyempurnakan buah daum mayat neraka. Little Demones bertanya, Big Bro, apa itu Hellcores Daum? Feng Fei Yun menjelaskan, Hellcores Daum dibagi menjadi Mortalcores Daum dan Hellcores Daum. Mayat yang Anda lihat, termasuk wanita jahat sebelum dia menyatu dengan tiga mayat, semuanya mengolah daum mayat dunia fana dan membentuk istana mayat di dalam tubuh mereka. Hanya beberapa mayat langka yang dapat mencapai Hellcores Daum secara kebetulan dan mengolah buah daum di dalam tubuh mereka. The Mortalcores Daum yang ekstrim disebut mayat leluhur. Hellcores Daum yang ekstrim disebut Kors Immortal. Namun, Hellcores Daum hanya ada di zaman kuno dan belum pernah terlihat di zaman ini. Little Demones bertanya, Jadi, apakah leluhur Hellcores membudidayakan buah daum Hellcores? Itu tergantung pada apakah dia bisa memadatkan mata air kuning untuk membentuk buah daum mayat neraka. Feng Fei Yun menegaskan, terlepas dari apakah dia mengolah daum mayat neraka atau tidak, selama dia tidak mati dari mata air kuning, dia akan mendapatkan manfaat besar. Mungkin dia bahkan akan mencapai tingkat transformasi keempat. Feng Qi memblokir pintu masuk sumur mata air kuning. Kekuatan trigram melemah. Untuk jaga-jaga, Feng Fei Yun mengirim saudara perempuan keluarga Ji ke kerajaan surgawi lagi. Ledakan. Kota yang dipenjara oleh formasi susunan diserang. Formasi susunan hancur, dan seekor raksasa berlari ke arah sumur mata air kuning. Kepalanya saja sudah sebesar gunung bertanduk. Itu memancarkan aura menindas yang mendorong Little Demones dan Long Chang Yue ke tanah. Feng Fei Yun juga tidak enak badan. Dia merasa seolah-olah kulit kepalanya akan terbelah. Abnormalitas ini pasti sebanding dengan Enlightened Being, bukan sesuatu yang bisa diatangani saat ini. Aku harus menguji kekuatan dari pakaian dewa terlebih dahulu. Feng Fei Yun dengan cepat mengenakan Firi Bird Gaun, Evil Armor, Regal Dragon Robe, dan Cloak of Invisibility. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan di tubuhnya menumpuk ke tingkat yang menakutkan. Setelah mengenakan Jubah Gaib, Feng Fei Yun menghilang tanpa jejak. Abnormalitas raksasa juga merasakan bahaya dan dengan cepat berhenti. Tubuhnya menyusut kembali ke bentuk manusianya dan terbungkus Jubah Hitam. Itu berbicara dengan suara menyeramkan, Jubah Gaib, mungkinkah itu putra iblis dari dinasti Jin? Suara mendesing. Sebuah lingkaran riak muncul di atas kepalanya, dan sebuah tongkat hitam pekat menjulur dari dalam, menghantam kepalanya. Abnormalitas ini adalah makhluk yang disempurnakan, jadi perasaan spiritualnya cukup kuat. Saat riak muncul, ia dengan cepat menggeser tubuhnya ke kanan. Ledakan. Batang Feng Fei Yun menghancurkan lengan kiri abnormalitas, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Separuh tubuhnya berlumuran darah. Abnormalitas mengerang dan menahan luka-lukanya. Itu mencakar ke arah langit dan meninggalkan bekas berdarah di Jubah Gaib Feng Fei Yun. Ini adalah darah dari makhluk tercerahkan dengan segel spiritual di dalamnya. Tidak bisa langsung dihapus. Jubah Gaib tidak bisa lagi menyembunyikan Feng Fei Yun. Namun, Feng Fei Yun tidak takut. Dia merasa penuh kekuatan setelah mengenakan empat Jubah Dewa. Dia tidak akan dirugikan melawan makhluk yang tercerahkan. Gemuruh. Fei Yun dan abnormalitas terlibat dalam pertempuran sengit. Kota menjadi lebih hancur. Seluruh langit dipenuhi dengan siluet pertempuran mereka. Setiap tongkat Feng Fei Yun seperti gunung yang runtuh dengan kekuatan tak berujung. Abnormalitas mengungkapkan wujud aslinya dengan luka di sekujur tubuhnya. Darah mengalir ke tanah seperti air terjun. Ledakan. Batang Feng Fei Yun menembus dadanya, menciptakan lubang berdarah. Bahkan tulangnya terlihat. Abnormalitas merasakan sakit dan menyadari betapa menakutkannya Feng Fei Yun. Dengan cepat lari dari kota. Feng Fei Yun tidak mengejar. Dia kembali ke sumur sungai kuning untuk melindungi Feng Chi yang sedang memurnikan air. Long Chang Yue dan Little Demones menatap Feng Fei Yun dengan takjub. Mereka secara otomatis bergerak mendekati Feng Fei Yun. Mereka merasa bahwa Feng Fei Yun terlalu ganas sebelumnya. Dia benar-benar memaksa monster itu untuk melarikan diri. Seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk mengangkat gunung dan kekuatan untuk menaklukkan dunia. 804. Kura-kura dan Ning Shui mengejar mereka satu per satu. Siapa yang tahu apa yang mereka lakukan untuk menimbulkan murka langit dan orang-orang karena begitu banyak mayat mengejar mereka. Feng Fei Yun melepaskan lautan api untuk melelehkan mayat menjadi abu, menyelamatkan keduanya. Klan Ji memang klan penguasa harta karun, kekayaan mereka terlalu melimpah. Penyu berbulu terengah-engah dengan perutnya yang bulat. Siapa yang tahu berapa banyak makanan enak yang dia makan dari perbendaharaan Jiklan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih. Ekspresi Long Chang Yue sangat tidak ramah. Dia mengeluarkan pedang rohnya, ingin membunuh dua bajingan yang memanfaatkan situasi ini. Ning Shui berteriak dan mengelak jauh, kami hanya mengambil batu roh dari perbendaharaan, harta dan obat-obatan lainnya diambil oleh para ahli dari dunia Yin dan Yang. Bahkan jika kami tidak pergi, bukankah batunya akan tetap jatuh ke tangan mereka. Kura-kura berbulu menjawab, Feng Feiyun adalah orang yang menyuruh kami mengambil batu, dia adalah dalangnya. Feng Feiyun bertanya, berapa banyak batu roh yang ada di perbendaharaan Jiklan. Sangat berlimpah, sebanding dengan perbendaharaan sekte abadi kuno, setidaknya seratus ribu batu. Ning Shui dan Woli Turtle menjawab bersamaan. Pria dan Kura-kura dengan senang hati mengeluarkan batu roh dan mengisi dua kantong penyimpanan sampai penuh. Ada 50 ribu batu roh di setiap kantong. Feng Feiyun menyingkirkan kantongnya dan menunjukkan senyum jahat. Dia meraih ekor Woli Turtle dan mengangkatnya. Menabrak. Batu roh yang jernih keluar dari cangkang Kura-kura bersama dengan beberapa obat roh dan harta karun. Setidaknya ada 70 hingga 80 ribu batu. Feng Feiyun melempar Woli Turtle ke tanah dan menemukan tiga kantong dari tubuh Ning Shui. Di dalamnya ada banyak batu roh dan harta karun. Bahkan ada jiwa binatang yang tersegel, tiga kali lebih banyak dari cangkang Woli Turtle. Mata penyu berbulu menjadi hijau saat dia mengutuk Ning Shui, Bajingan, bukankah kamu bilang kamu hanya punya 70 ribu batu? Setidaknya ada 150 ribu batu di kantong Anda. Ning Shui juga berteriak, bukankah kamu mengatakan kamu memperlakukan uang seperti kotoran dan hanya membutuhkan beberapa obat roh? Mengapa kamu memiliki cangkang Kura-kura yang penuh dengan batu? Manusia dan Kura-kura tidak bisa menyembunyikan jarahannya secara merata, jadi mereka mulai bertarung. Feng Feiyun menyingkirkan semua batu. Totalnya ada lebih dari 300 ribu batu. Klan Ji memang layak menjadi klan pencari harta karun kuno yang sebanding dengan empat klan besar. Meskipun saat ini telah menurun, akumulasi beberapa ribu tahunnya masih cukup kaya. Jumlah batu roh yang mereka miliki bahkan lebih banyak dari beberapa klan besar. Ledakan Siluet abu-abu terbang ke kota. Auranya sangat kuat. Dia tidak berhenti dan terbang langsung ke kedalaman kota. Di tangannya ada mayat anggota Ji klan. Penyu berbulu dan Ning Suai yang bertarung di tanah dikejutkan oleh aura ini dan berhenti pada saat bersamaan. Itu dia, penyu berbulu memandang sosok abu-abu itu dan tiba-tiba berbicara dengan suara kuno. Kulit manusia itu, Feng Feiyun bertanya. Penyu berbulu mengangguk, aku membesarkannya. Feng Feiyun merasa kura-kura ini meminta pemukulan, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia dengan hati-hati menstabilkan formasi penyembunyian dan mencoba yang terbaik untuk tidak mengeluarkan riak apapun. Meskipun dia memiliki empat pakaian dewa dan kecakapan bertarungnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, masih berbahaya untuk bertarung melawan seseorang dari tingkat yang mulia nomor satu dunia. Lagi pula, lawannya terlalu kuat. Mungkinkah ada lebih banyak harta karun di kedalaman kota? Ning Suai memasukkan semua harta ke dalam kantong penyimpanannya dengan kecepatan kilat. Dia kemudian melihat daerah kehitaman di kedalaman kota. Itu kacau dan sepertinya memelihara harta karun tertinggi. Long Chang Yue berkata, mungkin untuk mengambil catatan harta karun arwah istana makam. Segera setelah itu, dua sosok yang lebih kuat terbang menuju kedalaman kota Ji. Aura mereka menakutkan luar biasa dan sangat menakutkan. Salah satunya adalah dewa kuno dengan tiga kepala dan enam tangan. Masing-masing dari tiga kepalanya memiliki mata emas di dahinya. Yang lainnya adalah abnormalitas. Itu memiliki kepala manusia tetapi tubuh singa. Itu dilalap api dan juga sangat kuat. Penyu berbulu berkata, sial, bahkan dua monster tua ini keluar. Kupikir mereka sudah mati. Kedua keberadaan ini sangat kuat. Aku bisa merasakan bahwa Aura mereka tidak jauh lebih lemah dari Yang Mulia No. 1 Dunia Yang. Ning Suai bermandikan keringat dingin. Dia menyerah pada gagasan pergi lebih dalam ke kota untuk kitab suci harta karun. Kura-kura berbulu berkata, dewa berkepala enam berlengan enam itu disebut dewa surgawi di dunia yin. Dia tinggal dalam pengasingan di gunung primordial dan tidak keluar selama beberapa milenium. Banyak orang berpikir bahwa jiwanya telah dihancurkan. Dia adalah penguasa yang bahkan ibu dunia yin tidak bisa kuasai. Dia bahkan lebih terkenal darinya. Aberasi dengan tubuh singa dan wajah manusia itu adalah Raja Aberasi, peringkat pertama di antara Aberasi dalam hal kekuatan tempur. Itu adalah eksistensi yang telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Aku dengar itu butuh 10.000 tahun untuk tumbuh dari seorang anak menjadi dewasa. Itu adalah pria yang bahkan Raja Dunia yang tidak bisa bunuh, namun ia berani diberi gelar Raja di dunia yang Yang Mulia, Dewa Surgawi, dan Raja Abnormalitas nomor satu dunia yang memasuki kedalaman kota pada saat yang sama. Ledakan, suara keras bergemas olah-olah kekosongan itu hancur. Gelombang besar udara mengalir dari tengah. Feng Feiyun dengan cepat pergi ke depan dan mengaktifkan lima diagram infinite spirit ring untuk hampir menghentikan gelombang kejut ini. Di kedalaman kota Ji, dalam kekacauan, seorang pria berjubah ungu perlahan naik ke langit. Rambutnya putih, tapi suaranya sangat tua. Apakah alam yin dan yang benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di Klan Ji? Dewa Surgawi memiliki tiga kepala dan enam lengan dengan cahaya kemasan. Salah satu kepala milik keindahan tertinggi. Dia bertanya, Klan Ji memiliki ahli sepertimu. Siapa kamu? Pria berjubah ungu itu tidak menjawab. Dia memegang pedang biasa di tangannya dan merenungkan angin. Klan Ji telah lama menurun, bagaimana mereka bisa memiliki ahli? Abnormality King meraung dan meludahkan petir emas yang mengubah langit menjadi lautan petir. Suara mendesing. Pria berjubah ungu itu mengangkat pedangnya dan menyerang, bertarung dengan Raja Abrasi. Setelah bertukar lebih dari sepuluh pukulan, pedang pria berjubah ungu itu menebas ekor api Raja Abrasi, memotongnya. Raja Abnormalitas merasakan sakit dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi yang mengguncang gunung dan sungai sejauh ribuan mil. Dewa Surgawi juga mengambil tindakan dan melepaskan teknik yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu menjadi banjir. Namun, pedang pria berjubah ungu itu mematahkannya dan memenggal Raja Abnormalitas. Murid Jiklan yang masih hidup sangat senang melihat pria berjubah ungu itu mengalahkan dua ahli tertinggi. Jadi Klan Ji masih memiliki keberadaan yang begitu kuat. Feng Feiyun juga tidak percaya bagaimana bisa Jiklan jatuh ke klan kelas 3 dengan karakter yang begitu menakutkan. Long Chang Yue juga tidak mengerti. Dia telah tinggal di Jiklan selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengar karakter seperti itu. Mungkin bahkan Patriark dan leluhur Jiklan saat ini tidak mengetahui keberadaannya. Jika tidak, Klan Ji tidak akan banyak menurun dan mereka tidak perlu bergantung pada keluarga kekaisaran untuk bertahan hidup. Siapa dia? Ji Hao Tian, kamu masih hidup. Haha, yang mulia nomor satu dunia yang sedang berdiri di samping kolam kehitaman. Tubuhnya buram, tetapi dia mengeluarkan perasaan yang sangat berbahaya. Ji Hao Tian. Nama yang sangat akrab. Oh benar, bukankah ayah Ji Xiaonu dan Sinu bernama Ji Hao Tian? Penyu berbulu juga bergumam, itu dia, itu dia, dia masih hidup. Beberapa orang mengatakan bahwa dia bunuh diri seribu lima ratus tahun yang lalu. Siapa yang mengira bahwa dia telah hidup dalam pengasingan di Jiklan selama ini dan masih belum mati? Feng Fei Yun memanggil Sinu dan Xiaonu untuk mengonfirmasi. Ketika sepasang saudari itu melihat pria berpakaian umu itu, mereka sangat bersemangat. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian, kebencian, permusuhan, dan hal lainnya. Pada akhirnya, mereka berdua menangis dan terisak tak terkendali. Itu dia, Ji Hao Tian, dia masih hidup. Wajah apa yang harus dia jalani di dunia ini? Dia seharusnya pergi ke neraka sejak lama. Meski lebih dari seribu tahun telah berlalu, kedua saudari itu tidak bisa melupakan penampilan pria ini di hadapan mereka. Mereka akan selalu ingat adegan dia membunuh ibu mereka dan memegang dua baskom berisi darah seperti setan. Pria berbaju ungu melayang di langit saat pedangnya menjadi semakin merah. Dia menatap orang nomor satu di dunia yang dan berkata, itu kamu. Yang mulia nomor satu tersenyum, benar, ini aku. Sepertinya kamu tidak melupakanku setelah bertahun-tahun. Itu benar, Anda telah menghabiskan bertahun-tahun dalam menyalahkan diri sendiri dan kesedihan. Itu normal bagi Anda untuk mengingat saya, penghasut semua ini. Karena kamu di sini hari ini, kamu tidak perlu pergi. Aura pembunuh yang tajam keluar dari pria berbaju ungu. Pedang di tangannya menjadi lebih merah saat menebas ke depan, menciptakan aliran darah. Orang nomor satu dengan cepat mundur dan membuang mayat master klanji. Itu langsung dipotong-potong oleh sungai darah. Ji Hao Tian, sepertinya luka tersembunyi yang kutinggalkan di tubuhmu saat itu merusak tubuhmu. Bahkan energi pedangmu sangat lemah. Yang mulia pertama terluka oleh energi pedang dengan luka di tubuhnya. Namun, dia tidak takut dan malah senang. Dia tahu bahwa cedera tersembunyi Ji Hao Tian telah memburuk dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan yang divine embryo. Kalau tidak, tebasan itu sudah cukup untuk membunuhnya. 1.500 tahun yang lalu, dia tahu bahwa Ji Hao Tian memiliki embryo yang ilahi di dalam tubuhnya dan potensi masa depannya akan sangat menakutkan. Karena itu, dia melakukan sesuatu pada tubuhnya dan meninggalkan luka tersembunyi. Sekarang, lukanya telah menyebar dan kekuatan Ji Hao Tian sangat terbatas. Dia memiliki luka tersembunyi sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Pertarungan yang lama hanya akan memperburuk lukanya. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuhnya. Haha. Saat yang mulia pertama dari dunia yang berbicara, dia dihantam oleh sungai pedang berwarna darah lainnya dan menderita luka lain. 805. Ji Hao Tian berdiri di udara, tenang dan tidak bergerak. Dia bertarung melawan tiga ahli yang tak tertandingi sendirian, menyebabkan langit mendidih dan bumi bergetar. Seluruh kota Ji menjadi lebih hancur di bawah pertempuran mereka. Semua makhluk mundur. Feng Chi masih dibaptis di mata air kuning. Energi mayat di tubuhnya menjadi semakin padat. Semua air mengalir ke arah dantiannya dan memadat menjadi buah dao kuning. Namun, di mata kelompok Feng Fei Yun, seolah-olah sebuah bintang kuning sedang lahir di kosmos. Ini benar-benar hell course dao. Seru Feng Fei Yun secara emosional. Dao ini sangat menentang surga dan tidak ditoleransi oleh dunia. Semua mayat telah dihancurkan di zaman kuno, tetapi sekarang, satu lagi telah lahir. Seberapa kuat buah dao ini jika dipadatkan dari mata air kuning? Oh, jenius dari Ji. Ning Suai menatap kekejauhan dan melihat seorang daois muda dengan full moon heaven liai didahinya bertarung melawan sekelompok iblis di kota yang hancur. Taois muda ini memiliki penampilan heroik dan sangat kuat. Dia memegang pengocok ekor kuda dan menggambar diagram Tai Ji di udara untuk menyempurnakan hantu. Pemuda ini adalah jenius dari Ji Klan, Ji Feng. Dia pernah bertarung melawan Feng Fei Yun di pagoda sebelumnya. Meskipun dia kalah dari Feng Fei Yun, dia menunjukkan bakat tertingginya, terutama tatapan langit bulan Purnama. Itu sangat kuat, jadi dia diterima sebagai murid oleh orang besar dari pagoda. Ji Feng memiliki sekelompok murid dari Ji Klan bersamanya sebagai pemimpin mereka. Mereka menyerang ke kiri dan ke kanan, tetapi mereka masih terkepung dan tidak bisa lepas dari pengepungan para ahli dari dunia Yin dan Yang. Feng Fei Yun mengambil tindakan dan membunuh semua hantu di sekitar mereka. Dia kemudian menggunakan teknik untuk membawa semuanya ke sumur mata air kuning dan menjadi formasi. Feng Fei Yun, ini kamu. Ji Feng segera mengenali Feng Fei Yun, tetapi dia tidak bergerak karena dia bisa merasakan bahwa jarak antara dia dan Feng Fei Yun sangat besar. Sekarang seluruh Ji Klan dihancurkan, dendam antara dia dan Feng Fei Yun bukanlah apa-apa. Murid-murid Ji Klan juga pernah mendengar nama Feng Fei Yun. Mereka tahu bahwa nama ini seperti matahari di langit sekarang. Bahkan dua pejalan besar dari kuil Asura kegelapan dikalahkan olehnya. Ini adalah tuan yang super, bukan seseorang yang mampu mereka sakiti. Eh, sepupu, Chang Yue, seorang gadis berlumuran darah mengenali Long Chang Yue, tapi dia tidak yakin. Liar kecil, Long Chang Yue menyentuh dahi gadis kecil itu dan memeluknya. Ini benar-benar sepupu Chang Yue, bibi ke sembilan berkata bahwa kamu meninggal dua tahun lalu. Little Liar menangis untuk waktu yang lama. Gadis kecil itu menangis lagi. Dia melihat orang tuanya terbaring di genangan darah dengan matanya sendiri. Jika bukan karena seniornya, dia pasti sudah mati di bawah cakar monster itu. Murid Ji Klan juga tenggelam dalam kesedihan. Kekuatan dunia Yin dan yang terlalu besar. Hanya dalam sekejap, kota Ji yang semarak telah berubah menjadi neraka yang hidup. Feng Feiyun pergi mencari Ji Feng dan langsung ke intinya, orang-orang Yin dan yang tidak hanya datang ke Klan Ji untuk Trigram Tai Ji Jiwayang dan Bab Harta Karun Roh, mereka juga menginginkan mata Yama. Mata kiri Yama bersama Chang Yue, jadi mata kanan bersamamu. Ji Feng sudah cukup dewasa. Meskipun dia tidak menantang surga seperti Feng Feiyun, dia masih merupakan raksasa setengah langkah. Dia terlihat sangat dewasa saat ini. Dia menatap rumahnya yang hancur dan bertanya, kamu juga menginginkan mata kanan Yama. Feng Feiyun mengangguk, kamu tidak punya pilihan. Mata kanan Yama pada Anda hanya akan menarik pengejaran tanpa akhir dari dunia Yin dan Yang. Yang terakhir dari garis keturunan Ji akan terputus. Jika Anda memberi saya mata kanan Yama, saya dapat menjamin keselamatan Anda. Selama kamu masih hidup, Klan Ji tidak akan dihancurkan. Ji Feng merenung dan menyaksikan pertempuran di langit. Itu adalah pertarungan Ji Hautian melawan tiga master tertinggi. Gelombang kejut yang mengerikan datang ke arah ini tetapi dihentikan oleh Feng Feiyun. Kekuatan Feng Feiyun berada di luar imajinasinya. Dia telah meninggalkan Ji Hautian jauh di belakang dan bisa menjamin keselamatan mereka. Dewa Surgawi berkepala tiga dan berlengan enam mengeluarkan persenjataan mendominasi dan membuat lubang di jubah Ji Hautian. Cahaya biru jatuh dari lubang. Tampaknya terbungkus gulungan bambu kuno. Bab harta karun arwah istana makam harta karun roh memang ada padamu. Yang mulia pertama dunia yang sangat gembira. Dia berubah menjadi bayangan abu-abu dan mengumpulkan bab harta karun roh sebelum melarikan diri dari kota Ji. Dia sudah terluka parah setelah ditebas oleh Ji Hautian lebih dari sepuluh kali. Setelah mendapatkan gulungan itu, dia tidak berlama-lama dan pergi. Ji Hautian juga tidak bersenang-senang. Sebagian besar tubuhnya terkorosi. Yang mulia pertama telah melakukan sesuatu pada tubuhnya seribu lima ratus tahun yang lalu. Tubuhnya akan mulai terkorosi setiap kali dia bertarung. Meskipun dia masih unggul melawan tiga master tertinggi, dia dengan paksa bertahan. Luka tersembunyi di tubuhnya bisa mengubahnya menjadi abu kapan saja. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Kata Ji Hautian dengan suara kuno. Dia menebas dengan pedangnya, mengirim paragon nomor satu dari dunia yang keluar dari langit. Dia jatuh ke tanah, tetapi paragon dunia yang memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Dia terhuyung-huyung dan melarikan diri. Ji Hautian mengerutkan kening. Setengah dari tubuhnya sudah berkarat. Setelah memukul mundur Dewa Surgawi dan Raja Abnormalitas, dia mengejar yang mulia nomor satu. Tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba berhenti, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Pada saat ini, semua ahli di seluruh kota Ji merasakan aura yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah menjadi malam yang gelap. Raja Hantu Kulit Putih dan Biksu Ji Urou berhenti dan melihat ke barat. Taoistua dengan wajan juga mengerutkan kening sambil berdiri di tembok kota. Raja Abnormalitas dan Dewa Surgawi juga menjadi tenang. Mereka merasakan tekanan besar pada tubuh mereka. Feng Fei Yun juga merasakannya. Dia melihat ke barat dan melihat awan hitam terbang ke arah mereka. Langit dipenuhi lolongan hantu. Aura yang sangat menakutkan. Dewa apa ini? Penyu berbulu menarik kembali kepalanya ke dalam cangkangnya. Ledakan. Cakar hantu raksasa menjangkau dari langit. Itu tampak seperti cakar dewa iblis dan meraih ke arah Ji Hautian. Pada saat yang sama, Ji Hautian menebas dengan pedangnya. Pancaran pedang itu merah seperti sungai berdarah. Itu bertabrakan dengan cakar hantu dan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Asap memenuhi udara selama ribuan mil. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di tanah dihancurkan sampai mati oleh satu bentrokan mereka. Pada saat ini, hidup tampak sangat rapuh. Bahkan yang mulia dari alam yin dan yang tidak dapat berdiri tegak. Mereka berlutut di tanah dan gemetar ketakutan. Semua orang bisa melihat betapa kuatnya Ji Hautian. Tiga ahli tak tertandingi telah dilukai olehnya, tetapi keberadaan yang menakutkan ini hanya mengungkapkan cakar hantu dan sudah mampu melawannya. Keberadaan tingkat ini tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Feng Feiyun memanggil kapal perunggu kuno dan melawan dengan susah payah. Akhirnya, mereka selamat dari gelombang kejut pertama dari langit. Untungnya, Ji Hautian dan keberadaan misterius hanya bertukar satu pukulan sebelum pindah ke tempat lain. Kalau tidak, Feiyun mungkin tidak bisa melindungi klan Ji jika gelombang kejut dari pertempuran mereka menyebar beberapa kali lagi. Suara pertempuran terus bergema dan tidak ada yang tahu di mana pertempuran itu berakhir. Pada saat ini, Mao Wugui menjulurkan kepalanya keluar dari cangkang kura-kura dan menghela nafas panjang. Aku paling benci saat-saat kacau. Ketika datang ke masa kacau, semua jenis monster dan setan akan keluar. Apakah Anda ingin orang hidup? Setelah perjuangan yang sengit, Ji Feng akhirnya memberikan mata kanan yama kepada Feng Feiyun. Lagi pula, musuh Ji Klan terlalu menakutkan. Tanpa bantuan Feng Feiyun, Klan Ji pasti akan dimusnahkan. Sumur musim semi kuning yang Sol Tai Chi 3 gram. Dewa Surgawi memiliki tiga kepala dan enam lengan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia menemukan di mana Feng Feiyun dan yang lainnya bersembunyi dan menghancurkan formasi dengan satu telapak tangan. Feng Feiyun dan yang lainnya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dewa Surgawi tertawa. Tidak hanya ada yang Sol Tai Chi 3 gram, tetapi si kembar juga ada di sini. Langit membantuku. Dewa Surgawi adalah master yang tak tertandingi. Suaranya mengguncang sembilan langit. Tubuhnya bersinar seperti matahari kemasan. Feng Feiyun berdiri di depan semua orang dan berkata, kamu adalah iblis kuno dari dunia Yin, Dewa Surgawi. Berat, basis kultifasimu tidak buruk, itu cukup bagimu untuk mendominasi dunia. Sayangnya, kamu masih terlalu lembut. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, enyahlah ke samping. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Dewa Surgawi turun, aura di tubuhnya menyebabkan murid-murid Ji Klan jatuh ke tanah. Ini adalah karakter yang bahkan tidak bisa ditekan oleh ibu dunia Yin. Meski terluka, kekuatannya masih tirani. Feng Feiyun memiliki empat pakaian dewa, tapi dia masih terlalu muda. Dia bahkan belum berkultifasi selama 10 tahun. Dia tidak bisa melawan iblis kuno yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Tapi tidak mudah bagi Dewa Surgawi untuk membunuhnya juga. Dewa Surgawi takut Feng Feiyun dan si kembar akan jatuh ke tangan Raja Abnormalitas. Itu sebabnya dia mengatakan akan membiarkan Feng Feiyun pergi. Jika Dewa Surgawi mendapatkan dua benda itu, dia akan segera membunuh Feng Feiyun. Semua ini secara alami jatuh ke mata Feiyun. Raja Abnormalitas mendarat. Api di tubuhnya memanggang bumi seperti kuali ilahi. Mengapa kamu membuang-buang waktu dengan bocah itu? Pertama ambil yang Sol Tai Chi 3 gram dan si kembar. Adapun di mana mereka berada, siapapun yang memiliki kemampuan dapat memilikinya. Raja Abnormalitas bergerak untuk merebut 3 gram yang jiwa Tai Chi dari sumur dunia bawah. Saat bergerak, Feng Chi, yang mengambang di sumur dunia bawah, tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya tidak lagi kosong. 806. Mata Feng Chi sangat jernih, seperti dua bintang terang. Dia memotong jejak telapak tangan ke arah Raja Abrasi, mengirimkan pedang kuning yang memaksanya mundur. Siapa kamu? Raja Abnormalitas bisa merasakan kekuatan yang melonjak dari tubuh Feng Chi yang tidak jauh lebih lemah dari tubuhnya. Feng Chi terbang keluar dari sumur dan berdiri kokoh di tanah. Usaran angin mengelilingi tubuhnya, menyebabkan rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Dia terlihat cukup elegan. Dia menatap ke langit dan dengan malu-malu berkata, serahkan ini padaku, ambillah dan segera pergi. Kata-kata ini jelas dimaksudkan untuk Feng Fei Yun. Tidak ada yang bisa pergi. Para jenderal dewa surgawi dengan tiga kepala dan enam tangan semuanya berdiri, masing-masing dari mereka menghasilkan artefak roh, di antaranya tiga artefak roh peringkat keempat, senjata pembunuh penekan dunia. Itu semua adalah artefak kuno, senjata perang yang telah ada selama bertahun-tahun. Sungguh menakjubkan bagi seseorang untuk memiliki satu harta roh peringkat keempat, tetapi dewa surgawi memiliki tiga sekaligus. Masing-masing sangat kuat dan dapat dengan mudah menghancurkan ratusan mil daratan. Feng Chi bergerak seperti angin dan menghalangi dewa surga dan raja abnormalitas. Dia berkata dengan tenang, saya ingin artefak spiritual kelas empat. Dewa surgawi sangat marah. Dia adalah penguasa super yang bahkan tidak bisa ditekan oleh Ibu Yin. Sekarang, dia dipandang rendah oleh mayat jahat yang menginginkan harta roh peringkat keempat. Raja telah melihat serangan Feng Chi sebelumnya dan tahu bahwa dia sangat kuat. Selain itu, dia bisa menyempurnakan mata air kuning, jadi dia jelas merupakan musuh yang hebat. Raja berkata, saya tahu Anda kuat, tetapi Anda baru saja menerobos. Saya bisa menjadi raja di dunia yang, saya lebih dari cukup untuk menekan Anda. Raja dan dewa surgawi keduanya adalah karakter tertinggi. Meskipun mereka terluka dalam pertempuran melawan haotian, mereka yakin bahwa mereka dapat menekan kejahatan mayat yang baru saja mencapai transformasi keempat. Suara mendesing. Cahaya teri keluar dari sumur. Itu sangat panas sehingga sepertinya mampu membakar langit dan mendidihkan laut. Hamparan kecemerlangan ini berputar. Ketika berputar ke sisi lain, itu menjadi sangat redup dan dingin menusuk tulang, membekukan segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus li. Trigram Tai Chi Roh Yang. Semua orang bersemangat. Raja abnormalitas dan dewa surgawi menyerang pada saat yang sama, ingin merebut trigram Roh Yang Tai Chi, tetapi mereka dihentikan oleh Feng Chi. Pada saat itu, Feng Feiyun menyingkirkan trigram Yang Sol Tai Chi menggunakan gaun trigram sembilan doves. Feng Feiyun memegang gaun trigram sembilan doves dengan erat untuk menekan trigram Yang Spirit Tai Chi yang berputar. Dia membawa trigram di punggungnya dan berteriak, ayo pergi. Melarikan diri dari kota Chi. Feng Feiyun tahu bahwa para ahli seperti Raja Abnormalitas dan Dewa Surgawi dapat dengan mudah membunuh semua orang di sini. Sekarang Feng Chi menghalangi mereka, itu memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Karena pertempuran tertinggi sebelumnya, semua makhluk hidup di kota Chi telah melarikan diri. Feng Feiyun memimpin murid Jiklan dan mundur dengan sangat cepat. Segera, mereka lebih dari dua ribu li jauhnya. Saudara laki-laki, nenek moyang baru saja menerobos, apakah dia akan baik-baik saja? Si iblis kecil agak khawatir. Raja Abnormalitas dan Dewa Surgawi terluka para oleh Ji Hautian. Tidak peduli seberapa kuat mereka, jalan dunia bawah Feng Chi seharusnya bisa menghentikan mereka. Feiyun juga agak khawatir. Bagaimanapun, Raja Abnormalitas dan Dewa Surgawi adalah karakter teratas di dunia ini. Kelompok itu berlari selama dua ribu li lagi sebelum Feng Feiyun menggunakan Heavenly Phoenix Gaze untuk melihat ke belakang. Dia melihat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari kota Ji, benar-benar menghancurkan daerah itu. Gunung-gunung runtuh dan sungai-sungai mengalir terbalik. Pemandangan telah berubah. Tidak heran mengapa Feng Chi menyuruh kita pergi dulu, dia telah membentuk buah daunnya dan akan menjalani kesengsaraan mayat dunia bawah. Kesengsaraan ini menakutkan, sepertinya Raja Abnormalitas dan Dewa Surgawi kurang beruntung. Kelompok Feng Feiyun tidak berani berlama-lama. Lagi pula, mereka masih berada di area berbahaya. Jika keduanya menjadi marah, merekalah yang akan menderita. Mereka berlari selama satu hari satu malam. Siapa yang tahu seberapa jauh mereka dari kota Ji. Mereka memasuki area yang aneh dan tidak bisa melihat para pengejar dari dunia Yin dan yang lagi. Mereka diserang lebih dari 10 kali di sepanjang jalan, tetapi momentum guntur Feng Feiyun menerobos semuanya. Para pembudidaya dari dunia Yin dan yang tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Kaki orang tua ini akan patah, akhirnya aku bisa istirahat. Mau Wugui melompat ke sungai kecil, memercikan air dalam jumlah besar saat dia berendam di dalamnya. Ning Suai juga kelelahan dan melompat ke sungai untuk menangkap ikan, mengatakan bahwa dia akan memanggangnya untuk semua orang. Hanya dua orang tak berperasaan ini yang berada dalam suasana hati seperti itu. Murid-murid Jiklan semuanya muram dan suram. Kota Ji adalah tempat yang sangat besar dengan jutaan orang, tetapi hanya beberapa Lusin yang selamat. Murid-murid Jiklan yang lain pasti mati dengan mengenaskan. Sementara itu, Feng Feiyun mengkhawatirkan trigram tertinggi jiwa yang di dalam gaun sembilan merpati. Item ini mengandung kekuatan yang dan Yin yang ekstrim. Hanya gaun itu yang bisa mengisolasi aura mereka, tapi bukan ide bagus untuk menyimpannya di dalam. Akan sangat bagus jika aku bisa memperbaikinya menjadi dua harta karun. Feng Feiyun memiliki pemikiran ini, tetapi kultivasinya tidak cukup tinggi. Dia menggunakan semua kekuatannya dan hanya bisa menekan trigram. Tiba-tiba, penyu berbulu berteriak dari sungai, Bu. Seseorang mengintip saya mandi. Mau Wugui sangat ketakutan. Dia dengan cepat keluar dari air dan memakai cangkangnya. Dia dengan gugup menatap pria berpakaian ungu di tepi sungai. Tubuhnya menyusut menjadi bola, seperti seorang gadis kecil yang diintip, dan dia hampir menangis. Siapa yang akan begitu bosan untuk mengintip penyu yang sedang mandi? Namun, semua orang terkejut dan menjadi gugup. Lagi pula, mereka baru saja melarikan diri ke sini, jadi orang asing tiba-tiba muncul. Mereka takut itu adalah ahli dari dunia yin dan yang-yang mengejar mereka. Benar saja, ada seorang pria berbaju ungu berdiri di samping sungai. Rambutnya memiliki banyak halai putih dan jubahnya berlumuran darah. Setiap tetes darah mengandung kekuatan mengerikan, seolah-olah satu tetes sudah cukup untuk membunuh raksasa. Dia berdiri di sana membelakangi kelompok, memberikan perasaan muram. Saber di tangannya patah, tapi masih membawa aura mengerikan seperti pedang suci yang mampu membunuh dewa. Itu adalah Ji Hao Tian. Feng Fei Yun mengenali pria ini. Dia adalah orang yang mengalahkan dewa surgawi, raja abnormalitas, dan orang nomor satu yang dimuliakan di dunia yang. Ini jelas merupakan keberadaan yang menakutkan, bahkan lebih kuat dari ibu yin dan raja yang. Karena bunda dunia yin dan raja dunia yang mungkin dapat membunuh seseorang yang tidak dapat dilakukan oleh bunda dunia yin dan raja dunia yang. Selain itu, dalam keadaan itulah dia mengalami cedera tersembunyi. Jika dia tidak memiliki luka tersembunyi, seberapa kuat dia. Para Suster Ji menyeka air mata mereka saat mereka melihat ke belakang pria berpakaian umu itu. Emosi mereka sangat rumit. Mereka dipenuhi dengan kebencian dan emosi lainnya. Lagi pula, pria di depan mereka adalah ayah mereka. Ketika mereka masih muda, dia telah memberi mereka cinta kebapaan yang paling hangat. Ji Hao Tian sepertinya bisa merasakan emosi para Suster Ji. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang. Suaranya sangat tua. Selama ini, apakah kamu baik-baik saja? Suaranya mengandung kepahitan yang tak terlukiskan. Tidak bagus. Tidak bagus sama sekali. Ji Hao Tian, kenapa kamu tidak berani berbalik dan melihat kami? Apakah kamu terlalu malu untuk melihat kami? Atau apakah Anda terlalu malas untuk melihat kami? Ji Xiaonu mengatupkan giginya sementara air mata mengalir tak terkendali. Ini, Xiaonu, Anda harus memanggil saya ayah. Pria berbaju umu itu masih membelakangi. Apakah kamu layak? Ji Xiaonu bertanya. Tubuh pria yang mengesankan itu sedikit bergetar karena pertanyaan, apakah kamu layak? Tiga kata ini bergoyang sedikit, dan dia terdiam lagi. Setelah sekian lama, dia berkata, kamu benar, aku tidak layak. Feng Feiyun merasa bahwa situasi Ji Hao Tian tidak benar. Dia tidak bisa merasakan vitalitas apapun dari tubuh Ji Hao Tian, dan ada aura busuk menyebar dari tubuhnya. Sejujurnya, Feng Feiyun tidak berpikir bahwa Ji Hao Tian salah untuk kasus 1.500 tahun yang lalu, dan dia tidak seharusnya disalahkan. Saudara perempuan keluarga Ji seharusnya memahami hal ini, tetapi mereka tetap tidak dapat melupakan adegan ayah mereka membunuh ibu mereka. Mereka mungkin membenci Ji Hao Tian karena tidak peduli dengan mereka selama ini. Aku sekarat. Ji Hao Tian berkata perlahan dan tenang. Bagus kamu mati, kamu seharusnya. Eh, apa yang kamu katakan? Ji Xiaonu mengatupkan giginya lebih keras lagi. Kamu mendapatkan embryo suci ibu. Bagaimana kamu bisa mati dengan mudah? Siapa yang kamu bercanda? Hati Feng Feiyun tenggelam. Bagaimana bisa ada begitu banyak yang holy embryo? Kapan mereka menjadi kubis? Ibu mereka juga punya. Pantas saja kultifasi Ji Hao Tian begitu kuat. Sayang sekali. Bukankah lebih bagus jika saya mendapatkannya juga? Ji Hao Tian terdiam lama, seolah dia tidak bisa menjawab pertanyaan Ji Xiaonu. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu Feng Feiyun, kan? Feng Feiyun tertegun. Apa hubungannya dengan saya? Mengapa dia menelpon saya? Apakah dia ingin mengambil kitab ulat sutra emas? Feng Feiyun sangat berhati-hati. Saya berteman baik dengan Nona Sinu dan Nona Xiaonu. Kami telah melalui suka dan duka bersama. Aku ingin berbicara denganmu sendirian, kata Ji Hao Tian. Feng Feiyun menyipitkan matanya dan menganggup pada akhirnya. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan naik ke puncak gunung. Ji Hao Tian berdiri di tebing tinggi dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia melihat lautan awan di bawah kakinya dan memancarkan aura yang agung dan menakutkan. Baginya, pegunungan di bawah kakinya seperti butiran pasir. Apakah orang ini benar-benar akan mati? Bagaimana mungkin seseorang di ambang kematian masih memiliki aura yang begitu kuat? Ji Hao Tian berkata, ada karakter yang menakutkan di balik dunia Yin dan Yang. Itulah mengapa raja hantu kulit putih berani menyinggung ibu Yin dan mengapa yang mulia nomor satu dunia berani membawa setengah dari ahli dunia yang ke Jin. Feng Feiyun berkata, cakar hantu itu. Dari mana asalnya, itu bisa memaksa ibu Yin keluar dari dunia Yin dan membuat raja dunia yang waspada. Itu harus menjadi penguasa hutan hantu abadi. Kata Ji Hao Tian. 807. Penguasa hutan hantu abadi. Feng Feiyun pernah mendengar Biksu Zizang menyebut orang ini sebelumnya. Ini adalah karakter yang luar biasa pada level yang sama dengan Grand Brahma dari Kuil Naga Agung. Ji Hao Tian melihat pedang yang patah di tangannya. Bila pedang itu masih diwarnai dengan helai hantu Qi. Seolah-olah ada ular hitam kecil yang bergerak di permukaan pedang. Itu juga seperti hantu yang tertinggal, membawa serta rasa dingin yang menusuk tulang. Aku belum pernah melihat dua penguasa istana dari roh suci, tapi aku bisa merasakan aura mereka. Bahkan jika dewa abadi tidak sekuat mereka, dia seharusnya tidak terlalu jauh. Kata Hao Tian. Feng Feiyun tidak mengatakan apa-apa dan hanya mendengarkan dengan tenang. Dia melanjutkan, dia hanya mengirimkan klon cakar dan itu menghancurkan sabar roh Kuen Qing. Jika aku tidak memiliki luka tersembunyi, aku mungkin bisa bertarung melawan tubuh aslinya. Suara Hao Tian penuh kesombongan sekaligus kesepian. Aura pertempurannya berfluktuasi, terkadang tinggi, dan terkadang rendah. Memang ada yang salah dengan tubuhnya. Feng Feiyun bertanya, tuan yang kekal melakukan ini untuk bab harta karun roh. Hao Tian mengangguk, catatan pencarian harta karun istana makam memiliki efek penekan terkuat pada tiga kejahatan dunia yang aneh dan tiga kejahatan dunia yin. Ini sama pentingnya dengan obsesi pembudidaya manusia terhadap kitab suci dao dan kitab suci ulat sutra emas, bahkan mungkin lebih. Awalnya, catatan pencarian harta karun istanamu ada di tangan Klan Ji. Klan Ji, Raja Dunia Yang, dan Bunda Dunia Yin bersama-sama mengelola Dunia Yin dan Yang. Sayangnya, catatan pencarian harta karun istanamu dicuri dan Klan Ji menolak. Penguasa tanpa batas mengambil Numinous Tracer chapter untuk meningkatkan level kultivasinya sebelum kesengsaraan besar langit dan bumi. Mereka yang mencapai alam Nirvana dapat melihat perubahan di masa depan dan mengetahui tentang Malapetaka yang akan datang. Feng Fei Yun tidak bertanya lebih lanjut karena ini bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Kultivasinya saat ini terlalu rendah untuk keberadaan seperti dewa abadi. Dia bahkan bukan udang di mata orang lain. Hao Tian tiba-tiba tersenyum, ku rasa aku tidak seharusnya membicarakan hal ini denganmu. Mari kita bicara tentang Sinu dan Xiaonu, apa pendapatmu tentang mereka? Lady Sinu lembut dan baik hati. Dia menyelamatkan hidupku sebelumnya. Lady Xiaonu mungkin memiliki temperamen yang berapi-api, tetapi hatinya tidak buruk, kata Feng Fei Yun. Tiba-tiba, Feng Fei Yun merasakan tekanan besar menekannya. Seolah-olah sepotong langit biru jatuh menimpanya. Hanya dengan mengedarkan energi Buddha ulat sutra emas dan fisik Phoenix abadi, dia hampir tidak bisa menahan kekuatan ini. Aura Ji Hao Tian berubah. Suaranya dingin ketika dia bertanya, mengapa kamu ingin merebut Trigram Dewa Yang Tai Chi? Bukankah ini harta karun? Siapa yang tidak menginginkan harta karun? Feng Fei Yun tahu apa yang dikhawatirkan Ji Hao Tian dan mengerti mengapa dia ingin berbicara dengannya sendirian. Di kaki gunung, penyu berbulu dan Bi Ning Suai sedang berbaring di bebatuan, memandangi dua orang di puncak gunung. Menurutmu apa yang dibicarakan Ji Hao Tian dan Feng Fei Yun? Penyu berbulu juga tergeletak di tanah dan berbisik. Ning Suai mengerutkan kening, apakah dia ingin menikahkan putrinya dengan Feng Fei Yun? Berengsek! Bukankah ini mendorong putrinya ke dalam lubang api? Bahkan jika dia ingin mencari menantu, dia harus menemukan pemuda yang baik seperti saya. Hai, Ji Hao Tian berbalik. Eh, Mao Wu Gui tercengang. Setelah melihat penampilan Ji Hao Tian, ia segera melompat dari tanah dan berbalik untuk berlari. Saat berlari, ia berteriak, Hantu! Ning Suai juga ketakutan setengah mati. Dia berlari lebih cepat dari Wall-E Turtle. Feng Fei Yun juga terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Seluruh tubuh Ji Hao Tian membusuk. Tidak ada satupun daging utuh yang terlihat. Dia berdiri di sana seperti sepotong arang dengan beberapa bagian masih menyala. Tidak heran mengapa dia membelakangi tubuhnya dan tidak membiarkan orang lain melihat bagian depannya. Jadi tubuhnya sudah sangat busuk sehingga tidak bisa dikenali. Senior, kata Feng Fei Yun. Seharusnya aku mati 1.500 tahun yang lalu. Ini sudah merupakan keberadaan yang tercela untuk bisa hidup sampai sekarang. Beri aku 3 gram Tai Chi Dewa Yang. Suara Ji Hao Tian sangat kering. Tubuhnya layu dengan kecepatan yang terlihat dan meleleh di udara. Ji Hao Tian mengambil gaun 3 gram 9 doves dan mengeluarkan 3 gram Tai Chi Ji Wayang. Dia menggunakan energi terakhirnya untuk menyempurnakan 3 gram Tai Chi Ji Wayang menjadi dua lampu ajaib, satu biru dan satu merah. Mereka tampak seperti matahari dan bulan yang mengambang di udara. Dia menyerahkan kedua lampu itu kepada Feng Fei Yun. Tubuhnya menjadi semakin tidak bernyawa seperti arang, jaga baik-baik mereka dan beritahu mereka bahwa saya merasa sangat bersalah. Setelah mengatakan itu, Ji Hao Tian maju selangkah. Detik berikutnya, dia sudah berada ribuan mil jauhnya. Dia menginjak gunung dan sungai, seolah-olah dia sedang berjalan di atas peta besar. Dia berjalan ke kejauhan selangkah demi selangkah, akhirnya menghilang kehutan belantara yang tak terbatas. Feng Fei Yun berdiri di atas gunung dengan dua lampu melayang di sekelilingnya. Dia menghela nafas, sungguh pria yang sentimental. Sayangnya, hidupnya telah berakhir. Seseorang seperti Ji Hao Tian, bahkan jika dia akan jatuh, dia tidak akan jatuh di depan orang lain. Ketika saudara perempuan keluarga Ji mendengar apa yang dibawa kembali oleh Feng Fei Yun, mereka sangat sedih. Bagaimanapun, pria itu adalah ayah mereka. Dia datang untuk melihat mereka untuk terakhir kalinya dalam hidupnya. Sayangnya, dia sudah busuk tanpa bisa dikenali. Dia hanya bisa melihat mereka sekali dengan memunggungi tubuhnya, dan kemudian dia pergi dengan tegas. Dia tidak ingin anak-anaknya melihatnya seperti ini. Feng Fei Yun menghibur mereka, meskipun kehidupan ayahmu telah berakhir, dia memiliki yang dewa Fei Yun di tubuhnya. Dia memiliki kekuatan hidup yang kuat, jadi dia mungkin tidak mati. Mungkin suatu hari dia akan terlahir kembali dan naik ke yang lain puncak. Apakah itu benar-benar mungkin? Ji Xiaonu mengangkat kepalanya dan menatap Feng Fei Yun dengan menyedihkan. Itu mungkin. Feng Fei Yun mengangguk. Nyatanya, Fei Yun tahu bahwa kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil. Para pembudidaya Nirvana mungkin bisa kembali dari kubur dan menjadi lebih kuat setiap saat. Namun, tidak ada yang berani melakukannya dengan sembarangan. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan kematian abadi. Selain itu, cedera tersembunyi yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Nomor Satu di dunia cukup menakutkan. Ji Hao Tian pasti pernah mengalami kelahiran kembali sebelumnya, tapi dia masih belum bisa menyembuhkannya. Ini berarti luka tersembunyi ini fatal dan tidak bisa disembuhkan hanya karena kelahiran kembali. Dia hanya mengucapkan kata-kata ini untuk menghibur kedua saudari itu. Setelah istirahat sejenak, Ji Feng datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Feng Fei Yun. Dia memutuskan untuk membawa anak-anak Ji bersembunyi di Pagoda Wansiang. Pagoda Wansiang dikenal sebagai Tanah Suci Nomor Satu di dunia. Itu memiliki banyak tempat tersembunyi yang telah ada sejak zaman kuno. Bahkan kesengsaraan Buddha tidak dapat menghancurkan Tanah Suci ini. Itu memang pilihan yang bagus bagi anak-anak Ji untuk bersembunyi di Pagoda. Naga sudah mulai melahap langit. Seluruh Central Royal Prefecture terlibat dalam api perang. Aku bisa melihat sungai darah dan tumpukan mayat di kejauhan. Itu menyebar ke arah ini. Long Chang Yue tidak pergi bersama anak-anak Ji. Dia mengenakan gaun hitam ketat yang menguraikan lekuk tubuhnya yang sempurna. Matanya berkedip saat dia menatap langit seolah-olah dia bisa melihat dunia puluhan ribu mil jauhnya. Mendesah. Tongkat tua itu mengambil semua batu roh. Bahkan dengan 300 ribu dari Ji, itu masih jauh dari cukup. Kata Ning Suai. Feng Fei Yun berpikir sejenak dan berkata, ada tempat di mana kita bisa mengumpulkan dua juta batu. Jangan bilang kamu ingin merampok istana roh suci. Kamu bisa pergi sendiri, aku tidak akan pergi. Ning Suai menggigil. Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya, istana roh suci mungkin bukan yang terkaya di dunia ini. Jangan lupakan klan Yin Go. Danau naga panjangnya 3000 mil, batu biok putih tergantung di pengaitnya. Itu benar, ini adalah klan terkaya di dunia, mereka memiliki bisnis di seluruh lima dinasti. Mereka mengatakan bahwa dimanapun ada orang, akan ada toko dari klan Yin Go. Mata Ning Suai menyala. Dia telah memikirkan tentang klan Yin Go sejak lama, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memasuki danau naga. 23 tentara akan segera tiba di ibu kota. Pada saat itu, klan Yin Go juga akan terseret ke dalam perang. Dia harus mendapatkan batu roh dari klan Yin Go sebelum tentara mengepung kota. Ada sesuatu yang lain di mata Fei Yun. Dia memikirkan sosok yang tak tertandingi dan menggelengkan kepalanya untuk berhenti memikirkannya. Mau Wugui melompat dari batu ke batu dan mengendus batu dengan hidungnya. Ia menjadi semakin tidak sabar, dan dari waktu ke waktu, ia akan melihat ke depan dan kemudian menggigit batu tersebut, membuat suara, GG, saat mengunyah batu tersebut menjadi bubuk batu. Tidak mungkin ada rabies, kan? Ning Suai menjauhkan diri dari kura-kura dan tidak berani mendekat. Dia takut kura-kura akan menggigit kakinya. Itu kura-kura, bukan anjing. Kata iblis kecil, Whitey, yang berada di dadanya, menggonggong dua kali. Dia mengerutkan kening dan menarik telinganya, Whitey, kamu kucing, kenapa kamu menggonggong seperti anjing? Jangan dengarkan aku. Mau Wugui memimpin di depan, tetapi semakin mereka memimpin, semakin mereka tersesat. Akhirnya, mereka tiba di gunung kematian. Tanah di sini berwarna merah darah, dan airnya berbau busuk. Pepohonan dan rerumputan semuanya hitam. Kadang-kadang, mereka bahkan bisa melihat kerangka berlarian di hutan. Ning Suai terjerat oleh pohon anggur dan hampir mati. Untungnya, Long Chang Yue menggunakan seni pedang untuk memotongnya sehingga dia bisa melarikan diri. Dia gemetaran. Dia menekan penyu berbulu ke tanah dan mengambil batu untuk menghancurkan cangkangnya. Penyu ini tidak patuh, dia ingin membawa kita sampai mati. Penyu berbulu menarik kembali kepalanya ke dalam cangkangnya. Tidak peduli bagaimana Ning Suai menghancurkannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Feiyun mengerutkan kening dan mengaktifkan tatapan Phoenix untuk mencari gunung kematian ini. Dia dengan cepat menemukan energi jahat yang mengerikan di dalam gua di tebing. Itu cukup menakutkan karena mengubah seluruh tebing menjadi cermin berdarah. Itu aura yang mulia nomor satu dunia, itu benar-benar lolos di sini. Feng Feiyun menarik pandangannya karena takut memperingatkan yang mulia. Yang mulia nomor satu dunia yang merebut, bab harta karun roh, tetapi ia terluka parah oleh Ji Hao Tian dan hampir mati. Itu melarikan diri ke gunung kematian ini dan menggunakan energi maut di sini untuk pulih. Jadi penyu berbulu mencium aura yang mulia nomor satu dunia dan menemukan tempat ini. 808. Lengan Ning Suai menggigil saat menyebut yang mulia terkuat di dunia yang. Dia mengeluarkan pot yang dimuliakan dari darah dan menggunakan kekuatannya untuk menyembunyikan aura semua orang. Tidak ada gunanya, ia tahu kita di sini. Mau Wugui merangkak keluar dari lumpur. Sebelumnya, dia ditabrak lumpur oleh Ning Suai dan butuh waktu lama untuk merangkak keluar. Kura-kura ini memiliki niat jahat, kita perlu membuat sup darinya. Ning Suai benar-benar ingin memasukkan penyu berbulu ke dalam panci dan memasaknya di atas api unggun. Penyu berbulu berkata, dia terluka parah sekarang, ini adalah waktu terbaik untuk menyingkirkannya. Setelah pulih, kita akan menjadi yang pertama menyingkirkannya. Di hutan kematian yang gelap, tawa menyeramkan terdengar. Suara itu memiliki kekuatan magis yang luar biasa yang dapat memengaruhi pikiran seseorang. Seperti yang diharapkan dari ayah angkatku, kamu benar-benar mengerti aku. Cahaya suci Buddha meletus dari tubuh Feng Feiyun dan berubah menjadi ribuan Buddha yang memurnikan energi jahat di sekitarnya. Ini melemahkan pengaruh suara yang mulia pertama. Karena kultivasi Feng Feiyun adalah yang tertinggi, persepsinya juga yang terkuat. Dia berhasil memblokir sebagian besar tekanan. Apakah itu benar-benar terluka? Mengapa saya merasa seperti mencoba untuk memikat kita di sini? Feng Feiyun merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya. Energi jahat ini sebenarnya dapat merusak energi budis, menyebabkan tangannya menjadi hitam. Sama seperti Ji Hao Tian, energi jahat menyerang tubuhnya. Ledakan. Tujuh tulang phoenix di tubuh Feng Feiyun menyala bersamaan dan berubah menjadi tujuh bola api yang membakar tubuhnya. Darahnya mulai terbakar juga, membakar abis energi jahat. Jari-jarinya kembali berwarna cerah. Layak untuk putra iblis, yang mulia pertama tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia memuji Feng Feiyun. Cangkang mau hugui membengkak, tumbuh semakin tinggi. Pada akhirnya, tingginya mencapai lebih dari 30 meter dan berubah menjadi lonceng kuno. Lonceng kuno terbang secara horizontal, menghancurkan punggung gunung dan menabrak tebing berwarna darah itu. Suara bel yang mengguncang dunia meletus. Bang! Sinar merah meledak dari tebing, tapi tidak bisa menahan benturan lonceng kuno. Banyak retakan muncul di tebing sebelum akhirnya runtuh. Siluet abu-abu terbang keluar dari dalam dan melayang di atas deat mountain range. Kulitnya putih-pucat, dan rambutnya lebih dari 30 meter. Rambutnya benar-benar menutupi wajahnya, sehingga tidak mungkin untuk melihat seperti apa tampangnya. Ini adalah bayangan jahat, seperti hantu di malam hari. Sebuah suara yang membuat bulu kuduk berdiri keluar dari mulutnya. Ayah angkat, Amarahmu masih sangat buruk. Saat kamu melihatku, kamu ingin memukulku. Apa menurutmu aku masih sama seperti sebelumnya? Yang mulia dunia yang nomor satu sebenarnya dibesarkan oleh seekor kura-kura. Jika dunia mengetahui bahwa ayah angkat dari makhluk tertinggi nomor satu dunia yang adalah kura-kura, itu pasti akan menjadi lelucon besar. Sejumlah besar orang akan tertawa sendiri sampai mati. Jika lelaki tua ini ingin memukulmu, aku masih bisa memukulmu. Penyu berbulu berdiri seperti manusia. Sinar putih tak berujung keluar dari tubuhnya. Itu berkilau dan tembus cahaya seolah-olah tubuhnya terbuat dari batu giyok ilahi. Cangkang kura-kura di punggungnya terjalin menjadi diagram kuno yang beresonansi dengan bintang-bintang di langit. Itu indah dan ajaib, seolah-olah itu telah berubah menjadi kura-kura ilahi. Leher Wally Turtle yang sudah panjang menjadi lebih panjang lagi. Sisik tumbuh dari tubuhnya seperti ular melingkari cangkangnya. Cahaya ilahi berkedip-kedip di atas kepalanya. Ledakan. Itu memuntahkan seberkas cahaya dari mulutnya, menyebabkan bintang-bintang tanah, yang terus memanjang hingga ribuan mil. Retakan terluas di tanah adalah puluhan ribu meter. Berdiri di satu ujung, orang tidak bisa melihat ujung lainnya. Lava masih mengalir di celah itu. Yang tertinggi di dunia disambar oleh berkas cahaya. Tubuhnya terbelah menjadi tujuh bagian dan terbang ke arah yang berbeda sebelum menabrak tanah, menciptakan kawah besar seolah-olah ditabrak meteor. Ning Suai berdiri di tepi celah lebar. Beberapa saat yang lalu, itu adalah gunung kematian, tetapi sekarang telah berubah menjadi sungai yang lebar. Gelombang panas dari bawah menerjang, membuat wajahnya yang gelap terasa panas. Kotoran! Kura-kura ini terlalu kejam. Ning Suai masih memegang batu di tangannya. Sebelumnya, dia menggunakan batu ini untuk menghancurkan cangkang kura-kura. Memikirkannya sekarang, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia dengan cepat melemparkan batu itu ke sungai di bawah dan itu meleleh dalam sekejap. Apakah itu kura-kura berbulu? Kak, kenapa aku merasa seperti itu adalah binatang suci kuno? Ji Xiaonu telah menghabiskan banyak waktu dengan penyuberbulu, jadi dia paling memahami sifatnya. Dia tidak mengira itu akan menjadi begitu kuat sehingga bahkan bisa membawa gunung dewa di punggungnya. Feng Fei Yun telah mengenakan empat pakaian dewa. Kekuatannya menjadi menakutkan saat dia meraih panci yang ditinggikan dan menyerbu ke arah tertentu. Dia mengaktifkan kekuatan Dominating Armament dan melepaskan seberkas darah yang menakutkan ke arah lubang selebar 80 meter. Kekuatan pot itu menakutkan, itu langsung melelekan tanah menjadi magma, mengubahnya menjadi lautan lava. Mengaum, putra iblis, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Aku abadi. Sepotong kulit manusia terbang keluar dari lahar. Itu hanya sebuah sudut, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat hebat. Itu langsung membekukan sungai. Kulit bersinar terang saat salju mulai turun dari langit. Di tengah salju, sebuah gunung es mengembun dan membuat pot yang ditinggikan itu terbang. Gelombang darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Setetes darah sudah cukup untuk mengubah tanah itu menjadi tanah tandus kejahatan. Penyu berbulu telah mencabik-cabik orang nomor satu di dunia yang menjadi tujuh bagian. Ini hanya salah satunya, tapi masih menakutkan. Persenjataan mendominasi Feng Feiyun hanya bisa menghentikannya. Raja dunia yang adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan Raja Abnormalitas dan Dewa Surgawi. Meskipun dia terluka parah dan tercabik-cabik menjadi tujuh bagian, masing-masing dari mereka masih memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Enlightened Bang. Ini adalah kekuatan dari Master Tertinggi. Feng Feiyun sangat cepat. Dia menggunakan roda samsara dan berubah menjadi sambaran petir saat dia melayang di atas kehendak surga. Dia mengeluarkan pot yang ditinggikan untuk melawan kulit, menyebabkan bumi hancur dan gunung runtuh. Masing-masing aura mereka menciptakan danau lava di tanah. Dia mengeluarkan persenjataan mendominasi lainnya, harta yang menentukan dari klan Beiming, Cakram Es Hitam, Long Chang Yue, Little Demones, dan saudara perempuan keluarga Ji bekerja sama untuk melindungi diri mereka sendiri. Sementara itu, tubuh penyu berbulu berubah menjadi seukuran gunung. Itu memiliki cahaya tujuh warna saat bertarung melawan enam potong kulit. Kenam potongan itu ingin berubah, tetapi penyu berbulu menggunakan lehernya untuk memisahkan mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk membentuk kembali. Setelah enam potong kulit manusia menyatu, mereka akan menjadi lebih menakutkan. Penyu berbulu berteriak, ini adalah varian kosmik unding, hanya botol hantu surgawi yang bisa menekannya. Di kejauhan, Feng Feiyun mendengar ini dan segera mengeluarkan botolnya. Namun, dia mendengar suara Yama datang dari dalam, ambil, ambil, semakin kuat makhluk yang saya bawa, semakin kuat jadinya saya. Botol hantu langit tidak dapat menyempurnakan Raja Yama. Setelah menyerap kejahatan, itu malah akan dimakan oleh Raja Yama, membuatnya semakin kuat. Begitu kekuatannya mencapai tingkat tertentu, mungkin dia akan keluar dari botol. Dalam mimpimu, Feng Feiyun menyingkirkan botol itu dan mengeluarkan peti mati batu kuning. Peti mati ini sangat tua dengan ukiran Totem Buram. Namun, itu masih memiliki aura yang menakutkan dan menakutkan. Ini adalah peti mati kuno yang telah ditukar dengan gua mayat penghancur menggunakan salah satu tulang kaki Yama. Dikatakan bahwa asalnya dapat ditelusuri kembali ke zaman batu, di mana seorang pemimpin suku dimakamkan. Itu berisi kekuatan yang tak terduga. Ini peti mati itu, penyu berbulu sedikit terkejut, cangkang di punggungnya tiba-tiba menjadi lebih bercahaya. Sepertinya dia pernah melihat peti mati ini sebelumnya. Meskipun Feng Feiyun tahu bahwa benda di dalam peti mati itu sangat menakutkan, dia tetap membukanya. Hanya dengan membukanya sedikit, udara dingin hampir membekukan Feng Feiyun menjadi balok es. Untungnya, Feng Feiyun mengenakan Firibert Garmen, jadi dia bisa menahannya. Suara yang menusuk telinga datang dari peti mati. Sepertinya ada sesuatu yang menggertakkan giginya di dalam. Suara itu bergema di seluruh negeri. Siapapun yang mendengar suara ini merasa tulang mereka mati rasa, seolah-olah dicekik. Hua! Peti mati itu perlahan bergerak sendiri. Tutup peti mati perlahan terbuka, dan cahaya pekat keluar dari dalam. Tampaknya mengandung alam semesta di dalamnya. Gelombang besar energi jahat keluar dari dalam dan langsung menyeret kulit manusia ke dalam peti mati. Bang! Bang! Peti mati itu bergetar hebat. Yang mulia pertama dari dunia yang mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Seolah-olah seseorang sedang menggigit lehernya. Segera, peti mati menjadi tenang dan suara yang mulia pertama dari dunia yang menghilang. Namun, energi padat di dalam peti mati masih bocor. Suara yang datang dari dalam terdengar seperti jeritan hantu. Semua orang menahan nafas dan tidak berani bergerak sedikitpun. Peti mati batu kuning ini benar-benar terlalu menakutkan. Itu benar-benar mampu membunuh yang mulia dunia yang nomor satu yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Meskipun itu hanya sepertuju dari kulit yang mulia nomor satu di dunia yang itu masih sangat mengejutkan. Tubuh Feng Feiyun diselimuti aura emas Buddha. Dia menggunakan aura Buddha untuk mengembunkan dua tangan emas dan mengangkat peti mati batu kuning. Kemudian, dia terbang menuju Wally Turtle dan enam kulit manusia. Persetan, aku tidak percaya itu dibuka. Tubuh penyu berbulu menyusut dan berubah menjadi kura-kura putih kecil. Itu jatuh ke tanah dan langsung tenggelam ke dalam tanah, menghilang tanpa bekas. Itu melarikan diri dengan sangat cepat. Namun, yang mulia pertama dunia yang tidak seberuntung itu. Itu ditarik ke dalam peti mati dengan kekuatan peti mati batu kuning. Itu sangat tidak mau, tetapi tidak bisa menahan kekuatan. Ledakan. Tutup peti mati ditutup kembali dan mulai bergetar hebat dengan jeritan. Ah, di mana Feng Feiyun? Penyu berbulu merangkak keluar dari tanah dengan gulungan bambu kuno di tangannya sambil mencari Feng Feiyun. Sepertinya, itu dibungkus oleh rambut yang mulia nomor satu dunia dan diseret ke dalam peti mati. Suara Ning Suai bergetar saat dia menunjuk ke peti mati yang menakutkan itu. Dia mundur jauh dan menginjak punggung Mao Wugui. Tiba-tiba, tubuhnya bergoyang dan jatuh ke tanah. Seret ke dalam peti mati, dia memiliki keinginan untuk mengutuk. Namun, rambut yang mulia pertama dunia yang seperti rantai dewa. Setiap helai berisi kekuatan untuk memotong langit. Tidak mungkin untuk memotongnya. Pada akhirnya, Feng Feiyun diseret ke dalam peti mati. Jika kamu ingin membunuhku, maka matilah bersamaku. Suara yang mulia pertama dari dunia yang keluar dengan kekuatan yang menakutkan. Jika Feng Feiyun tidak mengolah kitab ulat sutra emas untuk memurnikan kekuatan ini, dia pasti sudah tercabik-cabik sekarang. Ruang di dalam peti mati itu tidak kecil sama sekali. Sebaliknya, itu sangat luas. Orang tidak bisa melihat bagian bawah maupun tepinya. Apa yang ada di depannya adalah cahaya yang pekat dan rantai yang tebal. Mendering. Rantai itu bergerak. Di ujung rantai, cakar berdarah besar menjangkau dan meraih bagian terakhir dari kulit yang mulia pertama. Yang mulia dunia yang nomor satu terus meminta bantuan dan melolong, tetapi tidak peduli apapun kemampuan ilahi yang digunakannya, itu tidak berguna. Akhirnya, suaranya menjadi semakin lembut, hanya suara mengunyah dan gigi yang menusuk telinga yang bisa terdengar. Feng Feiyun memegang pot permuliaan darah hingga batasnya. Dia merasakan bahaya yang ekstrim di dalam hatinya. Apa sebenarnya yang terperangkap di dalam peti mati ini? Itu sangat kuat. Mendering. Rantai mulai bergerak lagi. Cakar berdarah meraih Feng Feiyun. Feng Feiyun merasa seperti langit berdarah menekan kepalanya. Dia tidak bisa melarikan diri, tetapi dia masih menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan pot permuliaan darah. Energi darah di dalam panci bergolak dan penuh dengan energi jahat. Pot permuliaan darah dimurnikan dari kepala yama. Itu memiliki kekuatan khusus. Sidik jari berdarah besar merasakan aura Rajan Raka. Itu berhenti di udara sejenak, lalu ditekan lagi. Namun, dalam sepersekian detik itu, Feng Feiyun segera mengaktifkan swift samsara dan kabur dari jangkauan sidik jari berdarah itu. Dia terbang di sepanjang rantai, segala macam tindakan balasan melintas di benaknya saat dia mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri. Ini adalah eksistensi yang bahkan bisa menekan yang mulia dunia pertama sesuka hati. Jika dia berhenti sejenak, dia pasti akan terbunuh. Itu benar, Raja Yama sepertinya mengenali aura Raja Yama. Feng Feiyun ingat bahwa terakhir kali dia membuka peti mati ini, Yama yang membuatnya takut. Kali ini, ia juga berhenti sedikit di depan pot permuliaan darah, yang berarti ia takut pada Yama. Feng Feiyun mengeluarkan botol hantu itu, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Yama berbicara terlebih dahulu, lompat ke dalam botol hantu, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Lelucon yang luar biasa. Terlepas dari kata-katanya, Feng Feiyun masih berubah menjadi sinar putih dan terbang ke dalam botol hantu. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak punya pilihan lain. Cakar berdarah itu menekan lagi. Jika dia ragu-ragu lebih lama lagi, dia pasti sudah mati sekarang. Sebelum tubuh Feng Feiyun bisa tenggelam ke dasar botol hantu, aura dingin menyerang wajahnya. Cahaya biru terbang keluar dari dantian Feng Feiyun dan berubah menjadi kapal perunggu kuno. Ada kekuatan khusus di kapal itu. Bahkan jika tidak diaktifkan, itu masih bisa menahan aura dingin yang bisa memurnikan semua makhluk hidup. Botol hantu adalah harta tertinggi yang bisa memurnikan hantu. Lingkungan di dalam sangat keras, dan tidak ada manusia yang bisa bertahan di dalamnya. Hanya keberadaan khusus seperti Yama yang tidak disempurnakan olehnya. Lingkungannya gelap gulita dan sangat dingin. Bahkan pakaian firibert di tubuh Feng Feiyun ditekan, dan apinya menjadi sangat tipis. Suara mendesing. Angin dingin bertiup. Ini bukan angin dingin biasa. Itu adalah, angin yin yang menyebalkan, yang dapat meniup gunung besi menjadi pasir. Feng Feiyun mengenakan empat pakaian ilahi, itulah sebabnya dia mampu menahan angin yin yang menyebalkan. Setelah memasuki botol hantu, Feng Feiyun punya banyak waktu. Dia dengan cepat mengeluarkan budak emas setinggi 99 meter dan membuka pintu ke Kerajaan Surgawi. Dia segera melompat ke lorong menuju Kerajaan Surgawi. Saat Feng Feiyun memasuki lorong, telapak tangan Yama melewati kulit kepala Feng Feiyun. Itu hampir menghancurkan tengkorak Feng Feiyun. Hampir saja. Feng Feiyun menyentuh luka di kulit kepalanya dan memaksa aura jahat Yama keluar dari tubuhnya. Dia tersenyum ke arah luar Kerajaan Surgawi, saya hanya tidak punya waktu untuk membuka pintu ke Kerajaan Surgawi. Apakah Anda benar-benar mengira saya akan tertipu oleh tipuan Anda? Hehehe, kalau begitu kamu bisa tinggal di Kerajaan Surgawi selama sisa hidupmu. Suara Yama sangat menyeramkan. Dia sangat membenci Feng Feiyun. Dia menamparkan budak emas setinggi 99 meter dengan dentang keras seperti guntur. Dia ingin menghancurkan pintu Kerajaan Surgawi dan benar-benar menyegel Feng Feiyun di dalamnya. Feng Feiyun sedang duduk di belakang burung roh berkepala sembilan, terbang di atas laut barat Kerajaan Surgawi. Dia berbaring di punggung burung itu dan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak takut Yama bisa menghancurkan budak emas. Lagi pula, kekuatan Yama sangat terbatas. Bahkan jika tubuh asli Yama mencapai puncaknya, dia mungkin tidak dapat menghancurkan budak emas. Ini adalah sesuatu yang telah disempurnakan oleh Fou Chansi. Jika bisa dihancurkan dengan mudah, akan lebih baik menggunakan batu sebagai pintu menuju Kerajaan Surgawi. Meski hanya beberapa detik, itu sangat berbahaya. Feng Feiyun bersinggungan dengan Dewa Kematian beberapa kali. Diseret ke dalam peti mati batu kuning, lalu melompat ke botol hantu langit, lalu melarikan diri ke Kerajaan Surga. Seluruh proses terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Selama dia terganggu bahkan sedetik pun, dia pasti akan mati di peti mati batu kuning. Peti mati, peti mati batu kuning, tidak pernah mendengar hal tersebut. Leluhur Bian menggelengkan kepalanya. Ini adalah makhluk tua yang sedang duduk di mimbar Buddha. Kultifasinya sangat menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa ia tidak dapat meninggalkan Kerajaan Surgawi, ia akan mampu mengguncang dunia luar. Feng Feiyun tidak menyangka binatang Buddha ini mengetahui asal usul peti mati batu kuning. Bagaimanapun, itu selalu terjadi di Kerajaan Surgawi. Feng Feiyun datang untuk menemukannya karena kultifasinya adalah yang tertinggi di Kerajaan Surgawi. Dia ingin memintanya untuk membuka beberapa kuil kuno yang ditinggalkan 10.000 tahun yang lalu dan melihat apakah dia dapat menemukan beberapa senjata Buddha yang kuat di dalamnya. Ada desas-desus bahwa ketika Kerajaan Surgawi paling makmur, ada 3.000 Buddha pada saat yang bersamaan. Meskipun semua Buddha ini telah mati, dua budidaya dan kuil kuno mereka dipertahankan. Mungkin seseorang dapat menemukan senjata Buddha tertinggi yang dapat menekan kejahatan. Namun, kekecewaan Feng Feiyun, leluhur Bi, an tidak mau membantu. Ia telah bersumpah bahwa ia tidak dapat masuk tanpa izin ke kuil kuno, menghancurkan formasi yang ditinggalkan oleh para Buddha kuno, dan menghancurkan warisan yang ditinggalkan oleh para Buddha kuno. Semuanya harus diambil oleh yang ditakdirkan. Meskipun Feng Feiyun merasa bahwa binatang Buddha ini sangat kuno, terkadang dia merasa bahwa mereka sangat berprinsip, bahkan lebih dari pembudidaya manusia. Mereka tidak akan begitu saja merampok kekayaan orang lain, dan mereka tidak akan begitu saja melanggar sumpah mereka. Sejujurnya, ini sangat lucu. Jika bukan karena fakta bahwa binatang buas ini sangat berprinsip, kerajaan surgawi tidak akan begitu damai, dan kuil serta guwa kuno itu tidak akan terpelihara sampai sekarang. Feng Feiyun mengambil keputusan. Di masa depan, dia akan mengembangkan kerajaan surgawi menjadi tanah murni, dan tidak seorang pun dengan niat jahat diizinkan masuk. Feng Feiyun kemudian bertanya kepada leluhur Bian tentang situasi penambangan batu roh. Setelah mengetahui bahwa semuanya berjalan lancar, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Feiyun mencium aroma bunga setelah meninggalkan gunung Paramita. Dia menata pegunungan hijau dan sungai di kejauhan. Banyak makhluk roh dan pembudidaya dikasaya terbang ke arahnya. Jika bukan karena masalah di luar yang menyebabkan sakit kepala, dia akan tinggal di kerajaan surgawi dan tidak pernah pergi. Karena leluhur Bian tidak mau membantu, aku harus melakukannya sendiri. Mata Feng Feiyun dipenuhi dengan tekat. Tidak peduli apa, dia harus keluar. Untuk melakukannya, dia harus melalui dua pos pemeriksaan. Salah satunya adalah Yama dan yang lainnya adalah peti mati batu kuning. Yama belum dewasa, jadi tidak sulit baginya untuk melewati pos pemeriksaan ini. Namun, keberadaan di dalam peti mati Yellowstone sangat berbahaya. Sedikit kecerobohan bisa menyebabkan kematian yang tragis. Kuil kuno yang dilestarikan di kerajaan surgawi semuanya dilindungi oleh formasi yang ditinggalkan oleh Buddha sejati. Beberapa formasi ini sangat menakutkan. Meskipun pencapaian Feng Feiyun dalam formasi sangat tinggi, dia tetap tidak berani menyentuhnya. Dia hanya memilih beberapa kuil dengan formasi yang lebih lemah. Sepuluh hari berturut-turut, Feng Feiyun melewati enam kuil kuno. Masing-masing candi ini berisi sejumlah besar kitab suci Buddha. Masing-masing kitab suci ini adalah harta mutlak bagi para pembudidaya Buddha sejati, tetapi bagi Feng Feiyun, mereka bahkan tidak bernilai koin tembaga. Dia juga menemukan banyak pil Buddha. Namun, energi obat mereka telah hilang setelah sekian lama. Saat dia membuka botol, itu berubah menjadi debu. Tentu saja, Feng Feiyun juga menemukan banyak senjata Buddha. Namun, yang terkuat hanya setara dengan harta roh peringkat ketiga. Dia tidak menemukan yang benar-benar kuat. Karena perlindungan formasi dan fakta bahwa tidak ada yang datang untuk menghancurkannya, ada banyak rumput dan bunga roh di luar. Rumputan roh yang berumur bisa dilihat di mana-mana. Feng Feiyun bahkan melihat beberapa yang langka yang berusia hampir 10 ribu tahun. Setiap kuil tampaknya merupakan taman alkimia besar yang belum ditambang selama lebih dari 10 ribu tahun. Rumputan roh yang berumur lebih dari seribu tahun bisa dilihat di mana-mana. Namun, Feng Feiyun tidak tertarik dengan rumput dan bunga roh saat ini. Dia sedang terburu-buru untuk keluar. Lagi pula, sudah 10 hari. Siapa yang tahu apa yang terjadi di luar. Dia hanya bisa kembali lagi nanti dan membeli rumput roh dari Kati. Bahkan Master Clan Yin Go akan berbusa di mulut jika dia membeli rumput roh seribu tahun pada saat seperti ini. Sepertinya aku harus pergi ke kuil berikutnya. Feng Feiyun keluar dari gunung yang diselimuti energi roh dan berubah menjadi sinar yang terbang menuju Cakrawala. Kerajaan surgawi dibagi menjadi sembilan benua dan dua belas samudera. Setiap benua sangat besar, puluhan kali ukuran dinasti Jin. Feng Feiyun mendarat di bawah gunung lain. Ada banyak istana dan kuil di puncaknya. Banyak dari mereka melayang di udara dengan cahaya tujuh warna memancar dari mereka. Ini sangat luar biasa, seperti istana surgawi yang legendaris. Suara seorang wanita muda datang dari bawah. Ini adalah pertama kalinya Feng Feiyun bertemu dengan seorang murid dari rumah Yusou dalam sepuluh hari terakhir. Dia tiba-tiba teringat bahwa ada sebuah lembah di sebelah gunung ini. Wu Qinghua pasti membangun sektennya di sana. 810. Feng Feiyun meminta Wu Qinghua untuk menjaga Nalan Suejian. Dia yakin dia ada di lembah ini juga. Hilangnya umur Nalan Suejian sangat serius. Bahkan buah roh berumur seribu tahun hanya bisa mencegah energi esensi di tubuhnya menghilang. Jika dia ingin mengembalikan umur dan penampilannya, dia hanya bisa mengandalkan kerja kerasnya sendiri. Feng Feiyun tidak ingin berinteraksi dengan murid-murid rumah Yusou, jadi dia langsung menuju gunung. Saat dia memasuki batas luar, dia menemukan formasi yang rumit. Runeta berbentuk melayang di udara. Kecerobohan sekecil apapun akan menghasilkan kesengsaraan kilat. Ledakan. Sambaran petir setebal mangkuk turun dan melewati lengan Feng Feiyun, hampir memotongnya menjadi dua. Ini bukanlah formasi yang diciptakan oleh makhluk tercerahkan biasa. Itu tidak hanya melindungi kuil, tetapi juga membawa kekuatan ofensif. Kuil ini tidak biasa, hanya batas luarnya saja yang sudah dilindungi oleh formasi yang begitu kuat. Formasi tahta teratai. Feng Feiyun mengulurkan tangan dengan telapak tangannya. Sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan memadat menjadi singgah sana teratai yang melayang di udara. Rune yang tak terhitung jumlahnya terjalin di permukaan. Dia mendarat di singgah sana dan dengan cepat melewati Rune untuk mendarat di Taman Alkimia. Ini adalah setengah dari gunung abadi, dan ada taman herbal yang sangat besar. Rumput emas berumur 10.000 tahun. Feng Feiyun melihat rumput roh emas di kejauhan. Itu tampak seperti tanaman merambat dengan daun sebesar kipas daun palem. Seluruh tubuhnya memancarkan kecemerlangan emas seperti sulur dewa yang dimurnikan dari emas. Ini adalah rumput roh berumur 10.000 tahun, harta tak ternilai yang bisa digunakan sebagai pil roh peringkat 9. Pil roh peringkat kelima sangat langka di dinasti Jin. Peringkat ke-6 hanya ada dalam catatan kuno, dan peringkat ke-9 hanyalah legenda. Rumput emas berusia 10.000 tahun dapat digunakan sebagai pil roh peringkat 9. Orang bisa melihat nilainya. Apalagi ada lebih dari satu tangkai. Ada tiga batang rumput benang emas yang berumur lebih dari 10.000 tahun. Bahkan ada lebih banyak rumput benang emas yang berumur beberapa ribu tahun. Namun, dibandingkan dengan rumput benang emas yang berusia lebih dari 10.000 tahun, mereka memucat jika dibandingkan. Ini hanya sudut kebun herbal. Ada juga banyak formasi kuat yang didirikan di kebun herbal, dan ada juga mata air roh untuk irigasi. Feng Feiyun berjalan di sepanjang mata air roh dan melihat beberapa harta langka. Hanya ramuan roh berumur 10.000 tahun saja, dia melihat 16. Sulit untuk menemukan satu pun di dunia luar. Sungguh tanah yang berharga. Aku bertanya-tanya keberadaan seperti apa Tuhan dari kuil kuno ini ketika dia masih hidup, untuk dapat menanam begitu banyak tumbuhan yang berharga. Feng Feiyun menghela nafas. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak membutuhkan ramuan untuk meningkatkan kultivasinya, dia pasti tidak keberatan membuang semua ramuan di sini. Aura seseorang. Indera spiritual Feng Feiyun sangat sensitif. Dia menemukan bau manusia yang melewati tepi kebun herbal belum lama ini. Manusia di kerajaan surga sudah lama mati, jadi bagaimana mungkin ada aura manusia di sini? Mungkinkah itu murid dari rumah Yusou? Tidak, Wu Qinghua adalah orang dengan kultivasi tertinggi di rumah Yusou. Bahkan dengan kultivasinya, dia seharusnya tidak mampu menghancurkan formasi pelindung di kaki gunung. Feng Feiyun sangat bingung dan mengikuti sisa aura di tanah. Dia melewati kebun herbal dan pohon roh sebelum mendaki sampai ke puncak gunung. Segera, dia melihat siluet biru di tengah kuil kuno di atas. Dia mengenakan topi berbentuk kerucut putih dan berjongkok di sudut kuil, menggunakan lampu Buddha tujuh warna untuk berkultivasi. Tampaknya dia sedang mengolah kitab suci Buddha yang mendalam. Feng Feiyun hanya membutuhkan satu pandangan untuk mengenalinya. Mengapa nalan Suejian ada di sini? Benar, Biksu Jiurou pasti telah menghancurkan formasi pelindung di kaki gunung dan membawanya ke sini. Ada lampu tujuh warna yang ditinggalkan oleh para Buddha kuno, ramuan yang tak terhitung jumlahnya, dan mata air roh. Ini jelas merupakan tempat budidaya tertinggi. Pikir Feng Feiyun Saat ini, nalan Suejian telah menyelesaikan kultivasinya dan menarik kembali aura buddhismya. Dia berjalan keluar dari kuil kuno dan mengambil beberapa ramuan langka di kebun herbal, seperti jamur darah berumur 4.000 tahun dan ginseng ungu berumur 3.000 tahun. Ramuan ini memiliki efek pengobatan paling ringan dan sangat cocok untuk dia konsumsi sekarang. Dengan kondisi fisiknya saat ini, itu akan memiliki efek sebaliknya jika dia mengambil ramuan dengan peringkat lebih tinggi. Dia memetik ginseng ungu di kebun herbal seolah-olah dia sedang mencabut wortel. Dia menggulung lengan bajunya tetapi tidak bisa menarik ginsengnya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Bagaimanapun, ginseng ini telah tumbuh selama ribuan tahun dan terhubung ke pembuluh darah bumi. Bahkan jika seseorang menemukannya, mereka tidak akan bisa menariknya keluar dari tanah. Bang! Karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, meskipun ginseng ungu dicabut, itu besar dan memiliki kecemerlangan yang cemerlang. Namun, karena pusat gravitasinya yang tidak stabil, Nalan Sui Jian jatuh dengan kepala lebih dulu ke kebun herbal dan tubuhnya terendam ramuan. Of! Feng Feiyun hampir tidak bisa menahan tawa. Nalan Sui Jian sangat marah. Dia merangkak keluar dari bidang kedokteran dan menggumamkan sesuatu. Sepertinya dia kesal karena tanah di ladang obat terlalu keras. Setelah mengobrol lama, dia mengambil ginseng berwarna kecubung dan berjalan ke tepi mata air roh. Dia menggunakan mata air roh untuk mencuci ginseng. Ginseng ini telah tumbuh selama 4.000 tahun. Panjangnya satu kaki dan memiliki bentuk manusia yang samar. Nalan Sui Jian mengangkat rohnya dan duduk di samping Spirit Spring. Dia memeluk ramuan sage besar dan memperlihatkan gigi taring kecilnya saat dia menggigitnya seperti kelinci yang memakan wortel. Setelah makan setengah dari ginseng ungu, dia sudah agak kenyang. Tubuhnya dibungkus dengan kecemerlangan ungu dan memancarkan aroma yang memikat. Seolah-olah dia telah berubah menjadi ramuan abadi. Dia meletakkan setengah sebut mengangkat rohnya. Dia dengan anggun berjongkok di tepi mata air roh dan mengulurkan kedua tangannya yang putih untuk minum dari mata air roh. Ini adalah mata air roh asli yang dapat digunakan untuk mengairi ramuan spiritual berumur 10.000 tahun. Jika orang biasa minum seteguk, umur mereka akan bertambah 10 tahun. Feng Fei Yun berdiri di jembatan batu biru tidak jauh dari sana. Dia mengambil batu dan melemparkannya ke mata air roh. Celepuk. Batu itu jatuh ke mata air roh dan menciptakan percikan besar, membasahi gaun nalan Sui Jian. Ah, siapa? Nalan Sui Jian mengangkat kepalanya. Melalui kerudung putih, dia kebetulan melihat Feng Fei Yun di jembatan batu. Pria itu menertawakan kemalangannya. Tubuh nalan Sui Jian sedikit gemetar. Dia dengan erat menggigit bibirnya dan mengangkat rohnya dengan kedua tangan. Dia berlari menuju kuil kuno. Sambil berlari, dia tidak lupa memegang separuh ginseng ungu di tangannya dan terus berlari. Dia benar-benar tidak ingin melihat Feng Fei Yun. Namun, dia menabrak dada Feng Fei Yun lagi. Dia dengan cepat menggunakan tangannya untuk menekan topi bambu putih di kepalanya. Dia berbalik dan dengan cemas menghentakkan kakinya dan berkata, kamu tidak diizinkan untuk melihat. Aku tidak melihat, kata Feng Fei Yun. Pembohong, kamu mengolah mata surgawi dan bisa melihat menembus kerudungku. Nalan Sui Jian menjadi semakin cemas. Dahinya sedikit sakit karena menabraknya barusan. Saya tidak menggunakan mata surgawi. Anda menyuruh saya untuk tidak melihat, jadi saya tentu saja tidak akan melihat. Feng Fei Yun mengulurkan tangannya untuk menyentuh bahu harum Nalan Sui Jian. Pihak lain seperti kelinci yang ketakutan. Dengan suosh, dia lari dan bersembunyi di dalam kuil kuno. Dia menutup pintu kuil dengan erat dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir pintu. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Dia bertanya. Suaranya menjadi jauh lebih muda. Sepertinya dia benar-benar mendapatkan banyak manfaat akhir-akhir ini. Kultifasinya juga telah membuat kemajuan besar, dan umurnya telah meningkat pesat. Feng Fei Yun berdiri di luar kuil kuno dan berkata, Aku, aku baru saja lewat. Oh, jadi Anda hanya lewat. Nalan Sui Jian sedikit kecewa. Feng Fei Yun juga sepertinya merasa bahwa dia tidak pandai berkata-kata, jadi dia bertanya lagi, bagaimana kultifasimu baru-baru ini? Tidak apa-apa, kata Nalan Sui Jian. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu, kata Feng Fei Yun. Pergi, kata Nalan Sui Jian. En. Feng Fei Yun berbalik untuk melihat kuil kuno. Kemudian, dia terus berjalan di sepanjang mata air roh menuju puncak gunung. Kuil kuno ini sangat luar biasa. Mungkin ada beberapa senjata Buddha yang sangat kuat tertinggal. Di kekosongan di atas puncak gunung, ada sebuah kuil terapung. Itu sangat mistis dan memiliki perasaan kesucian yang tak terlukiskan. Feng Fei Yun menyentuh Rune di tanah dan mematahkan formasi lain. Kemudian, dia mengerutkan kening dan melihat ke belakang. Dia tersenyum dan berkata, Keluar. Nalan Sui Jian keluar dari balik batu dengan enggan. Dia menundukkan kepalanya dan menarik ujung rambutnya dengan jari-jarinya. Dia berkata, Biksu besar berkata bahwa kita tidak bisa pergi ke puncak gunung. Formasi di sana sangat menakutkan. Bahkan dia tidak bisa memecahkannya. Dia tidak bisa, tapi aku bisa. Feng Fei Yun sangat percaya diri. Dia bahkan punya cara untuk mematahkan formasi yang dibuat oleh ahli Immortal Realm, apalagi formasi di kuil kuno ini. Meski ada tingkat bahaya tertentu, tetap saja tidak masalah baginya untuk memecahkannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Nalan Sui Jian mengatupkan bibirnya dan berkata, Biksu besar itu berkata bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di luar. Seluruh dinasti Jin mungkin akan musnah. Apakah Anda tidak khawatir tentang keselamatan Dewi tertinggi? Bagaimana mungkin Feng Fei Yun tidak khawatir? Dia merenung sejenak sebelum mengatakan yang sebenarnya padanya. Itu sebabnya bukan aku tidak ingin keluar, tapi aku tidak bisa. Feng Fei Yun tersenyum. Feng Fei Yun melanjutkan menuju puncak dengan Nalan Sui Jian tepat di belakangnya. Keduanya menghabiskan dua hari menerobos 27 formasi makhluk tercerahkan sebelum mencapai puncak. Beberapa kali berbahaya, kekuatan formasi bahkan melukai Feng Fei Yun. Suatu kali, dia bahkan pingsan. Kapan kamu akan mengubah kekuranganmu dalam menyombongkan diri? Nalan Sui Jian melihat luka di sekujur tubuh Feng Fei Yun. Feng Fei Yun berbalik dan tersenyum. Aura Buddha mengalir di sekujur tubuhnya dan luka-lukanya sembuh. Dia balas tersenyum, Kapan saya membual? Lihat? Kita sudah di atas. Saya dapat melihat bahwa Aula Buddha ini luar biasa. Mungkin kita bisa menemukan senjata Buddha tertinggi di dalamnya. Kapan kamu mulai berkultivasi? Mata Nalan Sui Jian berbinar. Mata Feng Fei Yun juga berbinar. Oh, bagaimana aku bisa lupa? Bagaimana saya bisa lupa tentang ini? Kitab suci ulat emas sangat ajaib. Itu mungkin bisa menyembuhkan luka tubuh Anda dan membuat Anda muda dan cantik kembali. U recycle Xenai. Sampai jumpa di video Mulluk Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.